Makam Bunga Mawar Jilid 6. Hei Etian Siang yang pernah mengadu kepandayan sepintas lalu dengan Leonghui Kiamhek ketika di daerah Gunung Binsan, maka ia khawatirkan Hok Siu In, dengan cepat ia bertanya, Sutu Yei merupakan ahli pedang kenamaan, Hok Siu In barangkali bukan tandingannya. Baru berkata sampai di situ, Oeti Hoa perdengarkan suara tertawanya yang aneh, dan berkata, Hei Elao Tei, dugaanmu ini hampir keliru semua. Anggota termuda dari empat jago pedang Ngkobi itu, merupakan orang yang sudah dihadapinya. Dua orang itu bertempur seratus jurus lebih, dalam ilmu pedang bukan saja tidak kalah dengan ilmu pedangnya Leonghui Kiamhek, bahkan sudah berhasil memapas pedang pusaka Leonghui Kiamhek yang terkenal sangat tajam itu. Hei E. Tian Siang memandang Si Hong Kong sejenak, kemudian kembali berkata kepada Oeti Hoa, apakah Leonghui Kiamhek menggunakan pedang Leonghui Kiamhek yang peninggalan Tai Piat Sianjin? Bagaimana kau Hei Elao Tei dapat menebak Jitu? Jika Leonghui Kiamhek tidak memiliki pedang itu, dalam tiga atau lima ratus jurus, barangkali masih belum sanggup menjatuhkan Sutu Yei. Hei E. Tian Siang yang mendengar bahwa ilmu pedang Hock Xiong itu demikian hebat, dalam hati merasa kaget. Dalam hatinya diam-diam berpikir, aku harus melatih dengan giat, jikalau tidak, mungkin akan mendapat malu kalau nanti mengadakan pertandingan dengannya di atas gunung Gobi Pei. Sei Hong Kong yang mendengar penuturan Oeti Hoa lalu bertanya sambil tersenyum, kiranya pertemuan di atas puncak Tian Tui Hang yang ditutup secara tergesa-gesa ini masih meninggalkan pertandingan ilmu pedang yang demikian menarik. Aku yang diajak pergi oleh Hei Elao Tei sungguh merasa sayang tidak dapat menyaksikan pertandingan seru tadi. Dengan wajah agak marah Hei E. Tian Siang bertanya kepada Oetai Hao sambil menunjuk tiga buah batu besar yang terdapat tanda, Oetai Lo Chiam Pual, tanda yang terdapat di atas batu itu dari mana datangnya. Batu yang terdapat tanda telapak tangan itu, mirip dengan telapak tangan Peng Sim-Sin Niei yang menggunakan ilmu Pan Sian Chiang dari golongan Buddha. Lao Tei, kau benar-benar mempunyai pengetahuan sangat luas. Pedang Su Tui terpapas, ketua Tiam Chong Pe Tiat Kuan Toti yang lantas turun tangan sendiri, ia turun ke lapangan dan menantang ketua-ketua Go Bi Ye dan Kun Lun untuk mengadakan pertempuran. Kalau begitu urusan itu semakin menjadi-jadi, bahaya mengancam rimba persilatan juga semakin besar. Tiat Kuan Toti yang sudah mengeluarkan tantangan, Hian Hian Sian Lo dan Tai Huichu, barangkali tidak akan membiarkan padanya berlaku sombong. Di antara dua ketua itu siapakah yang turun tangan lebih dahulu? Hian Hian Sian Lo yang lebih dulu turun ke lapangan menerima tantangan Tiat Kuan Toti yang tetapi Tai Huichu karena menganggap terjadinya pertemuan itu disebabkan oleh Kun Lun Pei, maka ia tidak mau menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, maka ia mendahului turun ke lapangan dan melakukan pertempuran hebat dengan Tiat Kuan Toti yang Hei Tian Sian yang mendengarkan hatinya seperti dikitik-kitik, ia merasa menyesal hari itu tak dapat menyaksikan pertempuran teru itu. Terpaksa ia bertanya lagi kepada OR Tai Huichu, siapakah akhirnya yang merebut kemenangan dalam pertempuran itu? Orang-orang yang berkepandaian tinggi seperti mereka itu, sebetulnya susah sekali akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam waktu singkat. Senjata Tian Keng Cek bertemu dengan Pedang Hui Hang Li Ukiam, ilmu tangan kosong Kun Lun Ing Leong berhadapan dengan Leong Chiang Hyo Hwa Chiang, ditambah lagi dengan beberapa serangan yang menggunakan kekuatan tenaga dalam. Setelah bertarung terus lama sekali, ternyata masih dalam keadaan seri, siapapun tak ada yang menang dan yang kalah. Sei Hong Kong ketika mendengar sampai di situ lantas menyela, kalau kedua pihak tak ada yang menang dan yang kalah, bukankah lebih baik disudahi saja? Dengan menurut usul Ketua Bu Tong Pei pertemuan itu diundurkan waktunya setahun lagi, untuk memberi kesempatan kepada orang-orang Kun Lun Pei untuk menyelidiki persoalan itu. Hang Huat Chin Jin pada saat itu lantas turun tangan untuk memberi nasihat kepada pihak, tapi Ketua Kielian Pei Kietai Ichao yang datang dari jauh untuk meninjau dan menonton bersama sucinya Pao Sem Kou, mereka itu adalah orang-orang yang mengandung maksud tertentu, mereka agaknya merasa tak senang kalau dunia tidak menjadi kalut. Mereka yang berdiri sebagai penonton telah mendesak kepada orang Tiam Chong dan Kun Lun Pei dengan ucapannya yang penuh. Ejepkan, seolah-olah mendorong dua orang itu untuk bertempur sampai ada yang mati salah satu, dengan demikian maka Ketua Tiam Chong dan Kun Lun Pei tidak bisa mengakhiri pertemuan itu, sehingga keadaan betul-betul sudah menjadi semakin gawat. Aku semula heran, mengapa Kielian Pei datang dari tempat demikian jauh dengan semua orang-orangnya, kalau begitu benar saja Kietai Ichao mengandung maksud tidak baik berkata Hei Etiansyang terkejut. Dua Sute Tai Hui Cui alas yang Biao Yan dan Xiao Tek, memang sedari semula sudah merasa kurang puas terhadap Su Hengnya yang terlalu sabar, kini setelah mendengar rejekan Kietai Ichao itu semakin tak dapat mengendalikan hawa amarahnya, keduanya lantas bertindak dan menegur Kietai Ichao bersama Pao Sankou, berkata Oetai Hau. Kietai Ichao dan Pao Sankou semua bukanlah orang-orang yang bisa berlaku sabar, dengan demikian keonaran pastilah bertambah besar dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah berkata Sehon Kong. Oetai Hau menghela nafas dan berkata pula, kalau benar keonaran itu terjadi dan tidak sudah diselesaikan, pasti hebat kesudahannya, saat yang kritis itu, Ketua Butong Pei dan Lohu Pei serta pelindung hukum Xiao Lim Pei Cheng Kek Siansu yang datang sebagai peninjau, masing-masing lantas turun ilmu kepandayan mereka yang sangat tinggi. Sehon Kong dan Hei Etiansyang semangatnya terbangun seketika, mereka dengan penuh perhatian mendengarkan keterangan Oetai Hau lebih lanjut, Ketua Lohu Pei Peng Sim Sin Nia dengan ilmunya Pan San Chiang dari golongan Buddha telah meninggalkan bekas di atas batu, dan Ketua Butong Pei Hang Huat Xinjing menggunakan ilmunya Butong Sim Huat, dengan pedangnya ia memelah batu besar, sedangkan Cheng Kek Siansu dari Xiao Lim Pei dengan ilmu golongan Xiao Lim yang dinamakan Tai Lek Im Kong Chu, sebuah batu besar yang beratnya ribuan kati itu dipukul hancur lebur. Sehon Kong dan Hei Etiansyang yang mendengar penuturan itu kembali tujukan pandangan matanya ke arah timur laut yang waktu itu tampaknya seperti sunyi. Oetai Hau berdiam sejenak hingga suasana menjadi sunyi, setelah Hening agak lama kembali terdengar perkataannya, dengan diunjukkannya kepandayan-kepandayan ilmu luar biasa itu, juga berarti bahwa tiga partai Butong, Xiao Lim dan Lohu sudah bertekad untuk bekerja sama dan bersatu hati. Betapapun hebatnya orang-orang Tiam Chong dan Kialian juga tahu benar bahwa kemarahan orang-orang tiga partai itu sulit dihadapi, maka terpaksa mereka mengalah dan menurut usul Hang Huat Chin Jin untuk mengundurkan pertemuan itu satu tahun lagi, dengan demikian maka pertemuan itu lantas bubar. Oetai Hau setelah menceritakan apa yang terjadi di atas puncak Tian Tu Hang lalu berkata pula kepada Hei Etiansyang sambil tertawa, Tadi Leng Po Giok Li Cabu kau sebelum meninggalkan tempat ini, karena tahu aku akan di sini menunggu pulangnya kau dan si tua bangka ini, maka meninggalkan pesan padaku, ia menjelaskan kedatangan Lao T yang agak terlambat, kemudian pergi lagi dengan secara tergesa-gesa serta tidak membawa barang bukti, supaya ia dapat membuka rahasia atau rencana jahat yang mengancam rimba persilatan. Hei Etiansyang melongot, Ia tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Cabu kau, maka lalu bertanya, dengan care bagaimana bibi ca berkata demikian, mana aku ada bukti untuk membuka rahasia manusia-manusia jahat yang hendak mengeruhkan dunia persilatan. Melihat sikap pemuda itu, Oetai Hau juga merasa heran, maka lalu berkata, Hei, hei Lao T, ini sungguh aneh, diri Lao T ada membawa bukti, bagaimana tidak tahu. Sayang nona ca pergi tergesa-gesa ia belum memberi penjelasan barang apa yang dinamakan sebagai bukti kuat itu. Perlu apa bibi ca pergi demikian tergesa-gesa bertanya Hei Etiansyang. Katanya hendak mengejar Leonghui Kiam Heksu Tuyei untuk membuka rahasia besar yang bagi rimba persilatan dan membereskan urusan pribadinya. Tampaknya di sana ada rencana jahat, di sini juga rencana jahat, orang rimba persilatan memang selalu mengutamakan kejujuran, bagaimana bisa berubah menjadi dunia kejahatan. Kata-kata Hei Etiansyang itu meninggalkan kesan dalam hati Sei Hong Kong dan Oe Taihao, tiga orang saling pandang tanpa bicara sepatah kata pun juga, hingga suasana semakin sunyi-senyap. Angin gunung meniup kencang, awan di langit berterbangan. Hei Etiansyang semakin memikir semakin tidak mengerti, ia ingin sekali segera menemukan Cabo Kau, untuk menanyakan sebabnya. Sambil mengerutkan alisnya, ia menarik nafas, memecahkan kesunyian, kemudian berkata kepada Oe Taihao, apakah Bibi Cha tidak pernah minta aku untuk menemuinya di suatu tempat? Cali Hiap hanya mengatakan bahwa dalam perjalanan ini tidak diketahui bagaimana akhirnya, maka ia tak dapat menjanjikan tempat bertemu denganmu, ia hanya menyuruh aku menyampaikan kepadamu, apabila tidak ada urusan yang penting, tidak halangan kau pergi ke barat laut gunung Tiam. Chong San sebagai tujuan, oleh karena dengan tujuan yang sama ini mungkin bisa bertemu di gunung itu. Lo Chiampuo berdua, bagaimana tujuan Lo Chiampuo selanjutnya bertanya Hei Etiansyang sambil mengawasi. Aku dengan tua bangka Shisei ini, selamanya seperti awan yang beterbangan di atas langit, atau gelombang di sungai, kemana saja tiba menurut aliran angin dan air, tidak mempunyai tujuan tertentu, jika lau benar di barat laut ada urusan tidak halangan kita pergi ke sana menyaksikan kuilku Hai Tukuan milik jago pedang golongan Tiam Chong, berkata Oetihau sambil tertawa. Sei Hong Kong tersenyum dan menganggukan kepala, ia dapat menyetujui perkataan Oetihau ini. Hei Etiansyang yang mendengarkan ucapan itu baru saja hendak berkata lagi, dari jauh tiba-tiba terdengar suara binatang aneh. Suara binatang itu baru masuk ke telinganya, sikap Hei Etiansyang kembali menjadi tegang, ia bangkit dan berdiri ke lamping gunung, berpaling ke arah Sei Hong Kong dan Oetihau, setelah itu ia memberi hormat dan berkata, Hei Etiansyang masih ada urusan penting, untuk sementara minta diri dulu, harap dua lociampu jalan lebih dulu, kita nanti bertemu di jalan barat laut. Sehabis berkata demikian, lantas melesat turun dengan kecepatan bagaikan kilat, sebentar saja sudah tak kelihatan. Sei Hong Kong memanggil kepadanya, Hei Ei Laote tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Hei Etiansyang. Oetihau lalu berkata sambil tertawa aneh, Tua bangka, perlu apa kau panggil dia? Apakah kau tadi tidak lihat sikap bocah tasi tergesa-gesa, sudah pasti dia ada urusan penting. Bukan aku tidak tahu bahwa dia ada urusan penting. Tetapi oleh karena sekarang ini duri berbisa sedang merajali lah dan menimbulkan onar di mana-mana, apalagi racunnya tak dapat disembuhkan dengan obat biasa, maka aku pikir hendak memberikan obat yang ku bikin dengan campuran getah lenci, untuk bekal beberapa butir baginya. Tua bangka kau benar-benar mempunyai pikiran halus, urusan ini memang sangat penting, berkata Oetihau sambil mengangguk-anggukan kepala. Dengan tiba-tiba ia berdiam, setelah berpikir sejenak kemudian ia berkata pula, tetapi aku tadi lihat muka Hei Etiansyang terdapat tanda gembira, juga ada tanda-tanda guram, kejadian-kejadian yang menggirangkan, tapi juga ada sedikit gangguan, kekagetan dan gangguan meskipun tidak terluput, namun tidak membahayakan jiwanya. Kita boleh tunggu sampai bertemu kembali, nanti dibicarakan lagi. Pengemis tua, pengalamanmu dan pengetahuanmu selama berkelana di dunia kanggo ternyata sudah banyak mendapat kemajuan, sekarang kau juga sudah mendapat pelajaran sebagai tukang ramal, suka dukanya setiap orang tergantung kepada pikiran dan tindakannya sendiri, orang dahulu pernah berkata, bahaya dan bahagia tidak ada pintunya, hanya orang yang memasuki sendiri, pembalasan antara baik dan jahat bagaikan bayangan yang mengikuti jejak. Hei Etiansyang baik kepribadian maupun kepandaya ilmu silatnya, atau sifat-sifatnya dan kecerdikannya, semua merupakan orang dari golongan pilihan, benar-benar merupakan bakat sangat bagus yang jarang tampak dalam rimba persilatan selama beberapa tahun ini, tetapi batu giyokji kalau tidak digarap tidak akan menjadi alat yang berguna. Biarlah ia menerima sedikit gangguan yang tidak berarti, ini juga merupakan suatu pengalaman yang berguna baginya. Dua orang pendekar luar biasa dalam rimba persilatan itu, berjalan sambil mengobrol, oleh karena mereka sudah bertekad hendak memberi bantuan kepada Cabo Kau, maka perjalanan itu ditujukan ke arah barat laut. Dalam perjalanan itu apa yang akan dijumpai untuk sementara? Baiklah kita tunda dulu, sekarang kita balik kepada Hei Etiansyang. Hei Etiansyang yang masih berada di daerah puncak Tian Tuhong, dari jauh mendengar suara binatang aneh, suara itu mirip dengan suara dari binatang aneh berbulu emas, maka ia mengira bahwa majikan binatang itu ialah Tiong San Hoi Heng sudah di daerah pegunungan itu, maka ia buru-buru minta diri pada Sei Hong Kong dan Oetai Hao dengan cepat pergi menuju ke arah suara binatang aneh tadi. Tetapi suara binatang itu hanya satu kali, lantas berhenti. Setelah Hei Etiansyang turun dari puncak gunung, kembali melalui beberapa jalan tikungan, sudah tidak tahu kemana harus mencari. Tempat ia berdiri saat itu, kebetulan terpisah tidak jauh dari tempat di mana ia tadi bersama-sama Sei Hong Kong memberi pertolongan kera kecil berbulu putih, Hei Etiansyang yang berdiri termangu, selagi hendak berjalan menuruti langkah kakinya, tiba-tiba dari dalam rimba pohon cemara yang agak jauh terdengar suara orang berkata, saudara kecil ini, bolehkah tunggu sebentar mari kita mengobrol. Suara itu keras dan nyaring, jelas bukanlah orang dari golongan sembarangan. Hei Etiansyang menengok ke arah datangnya suara itu, tampak olehnya di dalam rimba pohon cemara itu berjalan keluar seorang tua yang hidungnya besar, mulutnya lebar, matanya melotot dan berwoknya seperti duri landak, sedang rambutnya terurai ke pundaknya, usia orang tua itu sekitar 5-60 tahunan. Hei Etiansyang yang melihat orang yang baru muncul itu demikian aneh rupanya, segera teringat ucapan Sei Hong Kong yang ditujukan kepadanya tentang manusia aneh dari Swat Sanpei. Orang itu adalah lingpek ciyok yang memiliki kepandayan sangat tinggi, bahkan mungkin tidak di bawah ketuanya Swat Sanpei sendiri, tetapi oleh karena pernah menerima budi besar, maka ia rela seumur hidupnya menjadi budak ketua Swat Sanpei. Baru saja ia memikirkan asal usulnya orang tua itu, orang tua aneh itu yang memang benar lingpek ciyok menghampiri padanya, Hei Etiansyang lalu menyoja, memberi hormat, kemudian berkata, Bapak ini apakah bukan Swat Sanpeng? Berkata sampai di situ, tiba-tiba ia terdiam. Sebab ia teringat perkataan selanjutnya yang berbunyi lo, yang berarti budak, dirasakan terlalu kurang sopan, jikalau ia lanjutkan mungkin menyinggung perasaan orang itu. Swat Sanpengeloh Lengpek Ciyok rupanya dapat menduga pikiran Hei Etiansyang, ia lalu berkata sambil tersenyum, Lengpek Ciyok yang menerima budi besar dari majikanku, maka rela menjadi budak seumur hidupnya, sebutan budak terhadapku bukan berarti apa-apa. Lao T kalau memang sudah kenal asal usul diriku, panggil aku Lengpek Ciyok saja juga baik, kau panggil Swat Sanpengeloh juga tidak halangan, terserah bagaimana kau hendak menyebutnya. Tetapi aku tidak tahu, bolahkah Lao T memberitahukan namamu dan asal usulmu serta gurumu. Hei Etiansyang merasa bahwa Swat Sanpengeloh itu sikapnya sangat polos dan terus terang, sifat itu cocok dengan sifatnya sendiri, maka lantas berkata sambil tersenyum, Namaku Hei Etiansyang, murid golongan Pak Bin, aku bukan saja mengetahui asal usul Ciyampuan, bahkan mungkin dapat menebak maksud lo Ciyampuan memanggilku. Swat Sanpengeloh menatap wajah Hei Etiansyang, lalu berkata sambil menganggukan kepala dan tersenyum, Hei, Lao T ternyata muridnya Pak Bin Sin pohang poh cui. Kau berbeda dengan orang biasa. Kau panggil aku Leng Lo Ciyampu itu kurang tepat, aku juga tidak sanggup menerima, jikalau kau tetap tak mau memanggilku Swat Sanpengeloh, atau Leng Pek Ciyok, panggilah aku dengan sebutan Leng To'ako saja, dengan demikian hubungan kira agak intim. Hei Etiansyang menurut, maka lalu berkata sambil tertawa, panggil kau To'ako sebetulnya tidak halangan, tapi kau yang menerima budi besar dan rela menjadi Buddha orang sedangkan aku tak mempunyai kewajiban seperti itu, di lain waktu apabila ketemu dengan ketua Swat Sanpei, aku hanya dapat menyebut dia sebagai Leng Pek Ciyok yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, unik, unik, Laote kau sesungguhnya merupakan orang yang sangat menyenangkan. Kau boleh legakan hatimu, sebutan To'ako dan Laote antara aku denganmu hanya merupakan urusanmu dan urusanku pribadi, tidak menyangkut siapapun juga, sudah tentu Laote tidak perlu membahasakan diri terhadap majikanku budak, aku juga tidak perlu menyebut Suhaungu Hangpoh Simpolo Ciampu dan menyebut diriku sendiri sebagai Boampu. Hei Etian Siang yang mendengar perkataan itu segera merubah sebutannya dan memanggil orang tua itu Leng To'ako. Leng Pek Ciyok tampaknya sangat senang sekali, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Laote kau benar-benar. Panggil aku To'ako, dan aku yang menjadi To'ako ini, sebaliknya tidak mempunyai apa-apa sebagai hadiah pertemuan ini. Hei Etian Siang tahu benar, bahwa Suhaungan Pengeluh itu memiliki kepandayan ilmu silat sangat tinggi sekali, maka ia lantas berkata sambil tertawa, jikalau To'ako memberikan aku hadiah barang biasa saja, aku juga tidak mau, barang berharga susah dicari. Sebaiknya untuk sementara catat saja sebagai rekening, kita hitung di lain waktu saja. Dicatat rekening juga boleh, kau tadi kata dapat menebak maksudku mencari kau, berkata Leng Pek Ciyok sambil menganggukan kepala dan tertawa. Tidak menunggu habis ucapan Leng Pek Ciyok, Hei Etian Siang sudah berkata sambil tertawa, bukankah To'ako hendak mencari keterangan tempat di sekitar ini, apakah tidak ada orang yang patut dicurigai, atau orang yang tersangkut dengan perbuatannya yang membokong ketua Suat Sanpei suami istri? Mait Leng Ciyok terbuka lebar, memancarkan sinar tajam berkilauan, ia bertanya dengan keheranan, bagaimana Laote bisa menebak demikian jitu? Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa majikanku suami istri dibokong oleh kawanan manusia tidak tahu malu? Bukankan To'ako sendiri yang pergi ke puncak gunung Tian Tuhang dan mengumumkan di depan tokoh-tokoh persilatan berkata Hei Etian Siang sambil tertawa. Leng Pek Ciyok kembali menatap wajah Hei Etian Siang, ia memandang pemuda itu dari atas sampai bawah, dengan tiba-tiba menunjukkan sikap yang aneh, dan setelah itu ia berkata sambil tertawa. Laote, mengapa kata-katamu ini seperti tidak selaras dengan hatimu? Aku tahu waktu itu kau tidak berada di antara banyak tokoh yang ada di puncak Tian Tuhang. Hei Etian Siang diam-diam terkejut dan mengagumi ketajaman pandangan Mait Leng Pek Ciyok, buru-buru ia memberi keterangan sambil tertawa, To'ako, harap kau jangan timbul rasa curiga, waktu itu memang benar aku tidak berada di atas puncak Tian Tuhang. Tetapi hal ini aku diberitahu oleh Sehon Kong Sita Bip Sakti, bahkan aku dapat menduga bahwa suami istri ketua Suat San Pei tadi malam kira-kira jam 3 terbokong orang dan letak tempatnya itu tidak jauh dari sini. Leng Pek Ciyok yang mendengar keterangan itu merasa keheranan, Hei Etian Siang berkata pula sambil tertawa, To'ako barangkali hendak menanyakan aku lagi, dengan kira bagaimana sampai tempatnya juga bisa menebak dengan Citu. Leng Pek Ciyok benar-benar dibuat keheranan oleh kata-kata Hei Etian Siang ini, sambil mengerutkan alisnya, ia hanya menjawab HMMM, setelah itu ia diam saja. Tadi malam sekitar jam 3 aku pergi ke puncak, aku telah mendengar suara bentakan dan jeritan di tempat ini, ketika aku datang untuk melihat, sudah tidak tampak bayangan seorang pun juga, hanya menemukan 10 butir lebih senjata rahasia tunggal milik golongan Suat San Pei, senjata itu pada menancap di atas batu, dan tertampak dengan jelas. Kini Leng Pek Ciyok baru mengerti, mengapa Hei Etian Siang dapat menebak begitu jitu waktunya, tempatnya, kiranya tadi malam pernah mendengar dan mendatangi tempat tersebut, maka itu lalu berkata sambil menghela nafas panjang, sebetulnya siapakah kawanan penjahat itu? Apakah sebabnya ia membokong majikanku suami istri? Aku Leng Pek. Ciyok pasti hendak membongkar rahasia ini, baru bisa pulang ke Gunung Suat San untuk memberi laporan. Tetapi tempat ini aku sudah mengadakan pemeriksaan hampir setengah hari, sedikit pun tak ada tanda-tanda yang dapat kugunakan sebagai penunjuk jalan untuk pengusutanku, dalam hal ini apakah lote bisa memberi sedikit keterangan? Perkara ajaib ini bukan saja tuh aku hendak menyelidiki, aku sendiri pun bermaksud demikian sebab tadi malam ketika aku menginjak daerah Gunung Oeyesan, sudah disambut dengan serangan gelap. Sepanjang perjalanan, beberapa kali aku telah diserang secara menggelap oleh senjata-senjata paku berbisa dan jarum berbisa serta anak panah berbulu putih, senjata rahasia itu merupakan senjata yang sangat berbisa. Tetapi senjata-senjata semacam itu hanya dapat digunakan untuk menghadapi orang-orang persilatan biasa saja, jikalau di mata kita, bukan terhitung senjata rahasia yang ganas. Yang lebih ganas dan berbisa bukan tidak ada, harap tuh aku lihat sendiri, tadi malam sahabatku hampir saja mati di bawah senjata duri kecil ini yang sangat berbisa. Sehabis berkata, ia mengeluarkan dua buah duri beracuntian kengcek yang dapat digulung oleh senjata jaring wasiatnya, ia letakkan duri itu di tangan kanannya dan diperlihatkan kepada Lengpek Ciyok. Lengpek Ciyok setelah melihat duri beracuntian hengcek, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, giginya gemertakan. Hei-e Tiansyang dapat melihat semua perubahan itu, ia bertanya dengan sikap keheranan, bagaimana sikap Lengtoako berubah demikian rupa. Apakah senjata gelap yang digunakan untuk menyerang suami istri Swatsan Pei juga benda ini? Lengpek Ciyok menganggukan kepala membenarkan pertanyaan Hei-e Tiansyang, lalu bertanya kepadanya, sahabat laote itu siapakah adanya? Bisa yang terkandung dalam duri beracun ini sangat jahat sekali, orang yang terkena serangan duri ini, jarang yang bisa hidup. Maukah ia ku beri sebutir buah teratai suat lian, yang sudah dibuat pil mujarab? Hei-e Tiansyang menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, terima kasih atas kebaikan to aku, tetapi sahabatku itu lukanya sudah disembuhkan oleh tabib sakti Sehon Kong, ia adalah Lengpek Ciyok yang menyaksikan keadaan itu lantas bertanya sambil mengerutkan alisnya, laote sudah berlaku jujur dan terus terang, mengapa dengan tiba-tiba sikapmu berubah demikian dan seperti ada apa-apa yang dirahasiakan berkata sampai di situ, tiba-tiba seperti baru sadar, ia memandang pula Hei-e Tiansyang sejenak, kemudian berkata pula sambil tersenyum, rasanya aku dapat menebak, sahabat baik lote itu barangkali seorang pendekar wanita. Wajah Hei-e Tiansyang menjadi merah, ia berkata sambil menggelengkan kepala, dugaan to aku tidak benar, dia hanya seekor kera. Mendengar jawaban itu Lengpek Ciyok terkejut, dan dengan perasaan heran memandang Hei-e Tiansyang sejenak, sebentar kemudian tertawa terbahak-bahak sambil mengurut-urut jenggotnya. Hei-e Tiansyang buru-buru memberikan keterangan, jangan tertawa, antara kera dengan kera adalah jauh sekali perbedaannya, kera yang menjadi sahabatku itu, barangkali. Boleh dikatakan sebagai makhluk yang susah didapatkan di kolong langit ini, juga merupakan makhluk luar biasa. Lengpek Ciyok merasa tertarik oleh keterangan itu, ia berhenti tertawa dan bertanya sambil menatap Hei-e Tiansyang, kera apakah yang kau maksudkan itu? Bagaimana kau puji demikian tinggi? Terlalu banyak kemujizatannya, ia denganku baru saja mengikat tali persahabatan, belum cukup banyak pengertianku terhadap dirinya, maka aku hanya dapat menceritakan beberapa di antaranya saja, pertama dia mengerti bahasa manusia, kedua dia memiliki kulit kebal yang tak mempan segala senjata tajam, hingga senjata biasa saja tak dapat melukai dirinya, ketiga dia pernah berlatih ilmu silat, bahkan mahir sekali memainkan ilmu pedang mankong kiam huat. Lengpek Ciyok yang mendengar keterangan itu agaknya tidak percaya, ia bertanya dengan sikap heran, apakah keterangan laute ini tidak terlalu dibesar-besarkan? Bagaimana ada kera begitu cerdik, bahkan paham akan ilmu pedang segala? Tidak heran kalau to aku merasa curiga, kemuk jizatan kera itu jikalau tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri siapapun tidak mau percaya. Tetapi juga lantaran dia terlalu cerdik dan terlalu liai, maka tadi malam berlaku agak gegabah, dengan mengandalkan kulitnya yang kebal, ia coba menyergap musuhnya yang jahat itu, dan terkena senjata duri beracun. Kata-kata duri beracun Tian Keng Cek itu telah membuat Lengpek Ciyok yang mendengarkan menjadi marah, matanya terbuka lebar, dan berkata sambil menunjuk duri di telapak tangan Hei E. Tian Siang, Hei E. Lote, katamu bahwa duri berujung tiga warna biru kehitaman ini adalah duri beracun yang dinamakan Tian Keng Cek? Baru saja Hei E. Tian Siang menganggukan kepala, Lengpek Ciyok sudah berkata, aku seperti pernah dengar duri beracun Tian Keng Cek ini, duri semacam ini hanya tumbuh di puncak Kunlun San yang tertinggi. Benar, aku pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, anak murid Kunlun Pei pernah menggunakan duri beracun Tian Keng Cek ini. Tetapi Lengpek Ciyok tidak percaya, ia berkata, tidak benar, tidak benar, ketua Kunlun Pei Tai Huichu adalah sahabat baik majikanku Pengpek Xin Kun, kedatangan majikanku suami istri kali ini bersamaku dari tempat jauh justru hendak memberi bantuan tenaga kepada Kunlun Pei, dengan care bagaimana anak murid Kunlun Pei bisa menggunakan senjata rahasia sangat beracun ini untuk membokong kita. Urusan ini memang benar-benar membingungkan orang, pantas saja Bibi Cabu Kau pernah mengatakan bahwa perbuatan itu merupakan rencana keji yang dapat menimbulkan bencana bagi seluruh rimba persilatan. Sedangkan partai-partai Butong, Siaulim dan Lohau, oleh ketua masing-masing menunjukkan kemahiran mereka untuk menundukkan orang-orang dari golongan Tiam Chong dan Kilian, sehingga pertemuan di gunung Tiam Tuhang itu diperpanjang satu tahun lagi, supaya orang-orang Kunlun Pei selama satu tahun itu dapat mencari keterangan untuk membersihkan dirinya, maksudnya ialah di sini. Kiranya di atas puncak Tiam Tuhang masih ada terjadi urusan demikian ramai, Aku merasa sangat menyesal karena repot hampir setengah harian di tempat ini, sehingga tak dapat menyaksikan keramaian itu, aku juga tidak tahu akan pertemuan itu diperpanjang waktunya, kalau begitu sekarang tentu sudah ditutup. Hei Etiansyang lalu menceritakan apa yang telah didapatnya dari keterangan Oetai Kau, Leng Pekciok setelah mendengar penuturan lalu berkata, Kalau demikian halnya, aku rasanya perlu segera pulang ke Tai Suat San, untuk melaporkan semua kejadian itu kepada majikanku suami istri, Suat San Pei rasanya juga harus menyumbangkan sedikit tenaga untuk mencegah bencana yang mengancam rimba persilatan ini. Hei Etiansyang yang mendengar ucapan Leng Pekciok segera mengerti bahwa orang tua itu sudah akan meninggalkan dirinya, maka ia memandangnya lama sekali seolah-olah merasa berat untuk ditinggalkan. Leng Pekciok yang menyaksikan demikian lantas menepok pundak Hei Etiansyang dan berkata sambil tersenyum, Lao T benar-benar seorang sangat baik dan penuh cita rasa, tetapi manusia di mana saja bisa bertemu, apalagi aku setelah pulang ke Suat San dan melapor kepada majikanku suami istri, segera terjun kembali ke dunia Kang O, untuk memberi bantuan tenaga kepada orang-orang Kun Lun Pei, dan menyelidiki peristiwa ini. Karena tujuan kita masing-masing sama, mungkin setiap waktu setiap tempat kita bisa bertemu lagi. Ku harap Lao T baik-baik membawa dirimu. Sehabis mengucapkan demikian, lantas berlalu meninggalkan Hei Etiansyang. Hei Etiansyang mengawasi berlalunya sahabat yang baru dikenalnya itu, seolah-olah kehilangan sesuatu. Selagi dalam keadaan demikian, kembali terdengar suara binatang aneh, yang datang dari arah sejarah kira-kira sepuluh tombak. Suara itu sudah tidak asing lagi baginya maka saat itu semangat Hei Etiansyang mendadak bangun, ia berseru dengan suaranya Ring, Sia Opek, kau ada di mana? Suara binatang tadi terdengar pula, tetapi sebentar kemudian lantas diam, dari belakang puncak gunung, terdengar suara kaki kuda, tak lama kemudian muncul seekor kuda tinggi besar berbulu hijau, di atas kuda duduk seorang gadis yang sangat cantik, gadis itu bukan lain daripada gadis yang selalu menggoda hatinya, Tiong San Hui Heng. Binatang aneh berbulu emas itu mengikuti di belakang kuda, sedangkan Sia Opek si kera berbulu putih sangat cerdik, tampak berada dalam pelukan Tiong San Hui Heng tetapi waktu itu sekujur badan yang putih meletak sudah tertutup selapis rompi emas. Selanjutnya Tiong San Hui Heng membuat Hei E. Tiansyang berdebaran, saat itu dalam hatinya ada satu perasaan, ialah wajah gadis itu sesungguhnya terlalu cantik, sikapnya, sehingga membuatnya merasa malu terhadap dirinya sendiri. Hei E. Tiansyang sedapat mungkin menindas perasaannya sendiri. Ia mencoba berusaha mengendalikan debaran jantungnya, tetapi dalam benaknya kembali timbul pertanyaan, ia coba-coba bertanya kepada diri sendiri, apakah gadis inilah yang pernah dilihatnya di gunung Kiyugi San itu? Selagi pikirannya diliputi oleh berbagai pertanyaan, kuda berbulu hijau itu sudah menghampiri Hei E. Tiansyang tinggal satu tombak lebih, dan pada saat itulah menghentikan langkahnya. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan sikap Hei E. Tiansyang demikian rupa, mengeluarkan suara terkejut, sambil memondong keracar diksia opek lompat turun dari atas kuda. Gerakan gadis itu, baru menyadarkan Hei E. Tiansyang, dengan wajah kemerahan, ia menyoja memberi hormat. Kemudian berkata sambil tersenyum, Nona Tiong San, kau benar-benar seorang yang boleh dipercaya. Belum lagi habis ucapannya, dari mulut Tiong San Hui Heng sudah tercetus suaranya yang sangat merdu, tanyanya sambil tertawa, oleh karena ada urusan, kedatanganku jadi terlambat setengah hari, bagaimana kau masih mengatakan aku seorang yang boleh dipercaya? Hei E. Tiansyang selamanya pintar omong, pandai berdebat, tetapi sungguh heran hari ini baru saja membuka mulut, setelah dipotong oleh Tiong San Hui Heng demikian, wajahnya lantas menjadi merah, tidak mampu menjawab. Tiong San Hui Heng tersenyum dan berkata pula, Sia Opek memang terlalu sombong dan suka sok berlaku gagah, sehingga hampir saja kehilangan jiwanya, ku ucapkan terima kasih padamu yang sudah memberikan pertolongan kepadanya, budimu ini tak akan ku lupakan untuk selama-lamanya. Hei E. Tiansyang mengerti bahwa Tiong San Hui Heng sudah mengetahui apa yang tadi malam telah terjadi, ia tahu hal itu pasti adalah Sia Opek yang memberitahukan kepadanya, diam-diam ia mengerti bahwa apa yang diduganya itu sedikit pun tidak keliru, bahwa gadis itu memang paham bahasa hewan. Sambil berpikir, ia merendahkan diri tetapi ketika matanya ditujukan pada kera putih, ia lihat bahwa rompi emas yang dipakai oleh kera itu, ada mengandung sinar aneh, maka ia lalu bertanya dengan perasaan aneh, rompi emas di badan Sia Opek ini. Tidak menunggu Hei E. Tiansyang melanjutkan perkataannya sudah dipotong oleh Tiong San Hui Heng sambil tertawa, rompi ini kubuat dengan menggunakan sisik naga pelindung jalan darah, benda wasiat peninggalan Tai Piat Sian Jin, barang itu memang didapatkan oleh Sia Opek ketika di gunung Tai Piat San, ia mendapat benda itu dengan susah payah, kalau kubuatkan sepotong rompi untuk ia pakai supaya jangan sampai dibokong orang lagi, bukankah itu sudah sepantasnya? Hei E. Tiansyang yang mendengar keterangan itu merasa mengiri terhadap Sia Opek. Ia mengiri karena peruntungan kera itu sesungguhnya bagus sekali, setiap hari hampir tidak pernah berpisah dengan gadis cantik ini, bahkan diberikan rompi dari benda wasiat peninggalan tokoh rimba persilatan yang tiap orang persilatan ingin mendapatkannya, kalau hal ini diceritakan kepada orang lain, barangkali tidak ada orang yang mau percaya. Tiong San Hui Heng yang melihat Hei E. Tiansyang matanya terus ditujukan kepada rompi emas yang dipakai oleh Sia Opek, lalu tersenyum dan bertanya kepadanya, di mana Nona Hoxiu Naing itu sekarang? Pertanyaan itu kembali membuat merah wajah Hei E. Tiansyang, ia buru-buru membantahnya, Nona Hoxiu Naing itu denganku bukan merupakan sahabat akrab, kami masih ada sedikit perselisihan paham, sudah berjanji dengannya bahwa tanggal 20 bulan 5 tahun depan kami akan mengadakan pertandingan ilmu silat di atas puncak Ngo Bisan. Tiong San Hui Heng yang melihat sikap Hei E. Tiansyang, yang setiap kali ditanya olehnya wajahnya lantas menjadi merah, maka diam-diam di samping merasa heran juga dianggapnya sangat lucu. Ia menunjukkan senyumnya yang manis, kemudian bertanya pula, kau ini kalau bukan mengajak orang berkelahi, lantas mengajak orang mengadakan pertaruhan, suatu tanda bahwa kau selalu mengandalkan kepandayanmu, dan tidak menjaga baik-baik kelakuanmu sendiri. Aku ingat ketika kau berada di gunung Taipat San kau pernah berkata padaku bahwa kau pernah bertaruh dengan suci ku Hwa Aji Swat. Kali ini Hei E. Tiansyang mukanya tidak merah, bahkan dengan alis berdiri ia menjawab, urusan ini bagaimana bisa bohong? Kau lihat bukankah jaring ngasiat merah ini milik sucimu? Sekarang berada di tanganku karena ku menangkan dengan jalan pertaruhan. Sehabis berkata demikian, ia lantas mengeluarkan jaring ngasiatnya dan diperlihatkan kepada Tiong San Hui Heng. Terhadap jaring ngasiat warna merah itu bagi Tiong San Hui Heng sudah tentu bukan barang asing lagi, maka begitu melihatnya ia segera mengenali. Diam-diam juga merasa heran, ia juga tak mengerti dengan kera bagaimana sucinya bisa menggunakan barang masiat itu dibuat taruhan dengan Hei E. Tiansyang. Dalam keadaan terheran-heran demikian, ia bertanya kepada pemuda itu, dengan kera bagaimana suci ku itu mengadakan pertaruhan denganmu. Hei E. Tiansyang kini sudah tidak begitu tegang perasaannya, pikirannya pelan-pelan mulai tenang kembali, maka ia dapat menjawab sambil tersenyum, kalian adalah suci dan sumoy, sudah tentu sifatnya juga tidak berbeda jauh. Busan Sian Chu Hwe Aji Suat caranya bertaruh dengan ku justru mirip dengan caramu bertaruh dengan tabib sakti Sei Hong Kong, ia menanyakan tiga pertanyaan kepadaku suruh aku yang menjawab. Tiga pertanyaan apa yang oleh suci ku ditanyakan kepadamu? Bolehkah kau beritahukan kepadaku? Pada waktu itu dua orang itu hanya terpisah beberapa kaki saja, Hei E. Tiansyang bukan saja dapat menghirup bau harum. Dari tubuh Tiong San Hui Heng tetapi ia juga merasakan setiap gerak-gerik gadis itu mempunyai pengaruh yang agaknya susah dilawan. Waktu aku mengadakan pertaruhan dengan sucimu, justru pada malaman lima belas, Hwe Aji Suat lantas mendapat inspirasi mengajukan pertanyaan kepadaku yang ada bersangkutan dengan rembulan. Ia bertanya kepadaku begini. Rembulan di atas langit itu mengapa bisa suram dan mengapa bisa terang, mengapa kadang-kadang bundar dan kadang-kadang hanya setengah tanda tanya. Dan bagaimana kau menjawab? Bagi orang yang mengerti syair-syair, kebanyakan dapat menjawabnya, Jawabanku begini, manusia ada suka dan dukanya, Begitupun dengan rembulan, ada masa suram dan ada masa terang, Ada peribahasa pernah berkata, Jika ada cinta kasih, orang tidak akan merasa tua, Jika tidak ada kemaskulan, rembulan akan tetap pudar. Tiong San Hoi Heng yang mendengarkan tampak mengerutkan alisnya, Kemudian bertanya, Pertanyaan kedua bagaimana? Pertanyaan kedua itu masih tetap berkisar dan bersangkutan dengan jawabanku tadi, Ia bertanya, Bulan Purnama yang menyinari seluruh jagad, Bagaimana bisa Mas Gul tanda tanya? Tiong San Hoi Heng menatap wajah Hei Tiansyang, Hei Tiansyang mengerti apa maksudnya, Maka ia lantas berkata, Jawabanku kali ini, Aku menyindir beberapa patah syair pujang gali giesan di zaman dahulu, Senggau, Dewi Rembulan, Seharusnya merasa menyesal atas perbuatannya mencuri obat mukjizat. Di bawah langit yang biru, di atas laut yang luas, hati tergoda. Demikian pun dengan keadaanmu. Perasaan dalam hatimu mungkin sama atau setidak-tidaknya mirip dengan Dewi Rembulan itu. Tiong San Hoi Heng menganggukan kepala dan berkata, Kau benar-benar sangat pintar, Jawabanmu itu justru mengenakan hati dan perasaan Hwa Suci, Lantas ia menghadiahkan benda wasiat perguruannya kepadamu. Dan pertanyaan ketiga itu apa lagi? Pertanyaan ketiga itu ia menggunakan peribahasa lautan kering, Batu rusak, Sekarang aku hendak tanya kepadamu, Lautan bagaimana bisa kering, Dan batu bagaimana bisa rusak? Pertanyaan itu rasanya tidak begitu mudah untuk dijawab. Waktu itu aku sebetulnya merasa sulit, Tetapi selagi aku sedang berpikir, Ada seekor burung malam terbang di angkasa, Burung itu menimbulkan inspirasi dalam pikiranku, Maka aku menggunakan burung itu untuk menjawab pertanyaannya. Hi, Seekor burung malam? Bagaimana bisa membangkitkan inspirasimu? Dan bagaimana kau menjawab? Di dalam dunia ini tidak semua burung pandai menjaga diri, Di kolong langit ini tiada orang yang tidak tahu bahwa kaum wanita itu merupakan bahaya? Jawabanmu ini sesungguhnya merupakan satu pikiran yang luar biasa, Jawabanmu ini memang bagus sekali berkata Tiong San Hoi Heng sambil tertawa. Di bibir Hei E. Tiansyang saat itu tersungging suatu senyuman bangga, Tetapi Tiong San Hoi Heng setelah memberi pujian kepadanya, Seolah teringat sesuatu, Ia berkata sambil menganggukan kepala, Aku mengerti, Sebabnya suciku Hwa Aji Suat kalah pertaruhan denganmu, Semata metu karena kesombongannya sendiri. Dalam pikirannya Jikalau ingin menangkan dirimu, Harus ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah. Hei E. Tiansyang tidak mengerti apa yang diucapkan gadis itu, Dengan alis yang dikerutkan ia bertanya keheranan, Nona Tiong San, Kau kata kekalahan sucimu itu disebabkan karena pertanyaan yang diajukan itu agak sulit? Benar. Jikalau ia majukan pertanyaan yang mudah, Belum tentu kau dapat menjawab. Pertanyaan yang agak mudah bagaimana lebih susah dijawab daripada pertanyaan yang lebih susah? Sepasang matu, Tiong San Hui Heng yang jeli dan tajam menatap wajah Hei E. Tiansyang kemudian berkata sambil mengangguk kepala, Apakah kau ingin mencobanya? Mau, aku ingin mencoba. Biarlah aku menggunakan senjata pusaka golonganku Kiantian Peklek untuk barang taruhan yang pertama. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu matanya kembali menatap Hei E. Tiansyang, Kemudian berkata sambil tersenyum, Oh, jadi kau ini muridnya Pak Bin Simpohang Toh Cui Lo Ciam Pua, Tetapi senjata peledak Kiantian Peklek itu meskipun dianggap sebagai barang mujizat dalam rimba persilatan, Bahkan juga menggemparkan dunia Kang O, Namun aku tidak suka dengan barang yang terlalu ganas itu. Hei E. Tiansyang yang mendengar ucapan itu malah mendapat kesan bahwa gadis itu sudah yakin akan menang, Maka dalam hati merasa agak menerongkol. Ia mengeluarkan benda wasiat jaring sutra berwarna merah, Kemudian berkata, Nona Tiong San, kau boleh majukan pertanyaanmu, Kalau kau tidak menghendaki senjataku Kiantian Peklek, Biarlah aku menggunakan benda wasiat hadiah sucimu ini sebagai barang taruhan. Bagaimana kau begitu terburu nafsu? Barang taruhanku sendiri toh belum ku keluarkan. Tidak perlu, menurut katamu ini, Seolah-olah aku sudah pasti kalah. Bagaimanapun juga hari ini kita akan mengadakan pertaruhan tiga pertanyaan, Seandainya aku benar-benar kalah, Barangku ini tidak halangan ku berikan kepada Nona sebagai barang hadiah. Kau tampaknya tahu diri, Juga sangat pulos, Tapi aku tidak memiliki barang apa-apa, Jikalau aku kalah sehingga tidak dapat mengeluarkan barang yang dapat digunakan sebagai barang taruhan, Aku nanti akan menghentikan pertanyaanku. Tiong San Hui Heng tampaknya semakin yakin bahwa kemenangan pasti berada di pihaknya, Sudah tentu membuat Hei E. Tian Siang semakin penasaran. Tetapi oleh karena gadis itu baik wajahnya maupun tingkah lakunya dan tata bahasanya, Semua menimbulkan kegairahannya, Maka membuat Hei E. Tian Siang yang biasa beradat tinggi hati, Hari itu benar-benar tidak bisa berkutik. Baiklah ku turuti kehendakmu, Tetapi aku tidak tahu apakah jaring sutra warna merah ini boleh digunakan sebagai barang pertaruhan atau tidak. Benda itu adalah benda wasiat tunggal yang diciptakan oleh ayah, Sudah tentu boleh. Kau sekarang siaplah pertanyaanku yang kuanggap paling mudah, Tetapi bagimu barangkali merupakan pertanyaan yang paling susah dijawab. Hei E. Tian Siang yang menghadapi gadis cantik bagaikan bida dari ini, Meskipun jantungnya selalu berdebaran, Tetapi ia masih tetap waspada ketika mendengar ucapan itu, Ia selalu berusaha untuk menenangkan pikirannya, Menantikan pertanyaan gadis itu. Tiong San Hui Heng dengan sikapnya yang tenang mengelus-elus kepala kerap putih kecil yang cerdik itu, Matanya menatap wajah Hei E. Tian Siang, Ia berkata sambil tersenyum, Sekarang tolong kau jawab pertanyaanku, Bulu sekujur badan kerayangku sayang ini, Bagaimana bisa putih? Hei E. Tian Siang yang ditanya demikian, Jadi terjengang, Sementara dalam hatinya berpikir, Pertanyaan ini benar-benar kurang ajar. Bulu kerayang itu putih atau kuning adalah pembawaan alam, Apakah bulu kerayang hitam harus disebut putih? Akan tetapi meskipun dalam hatinya merasa bahwa pertanyaan itu terlalu sederhana dan mudah, Namun mulutnya tidak tahu bagaimana harus menjawab, Apalagi harus menjawab dengan tepat. Tiong San Hoi Heng yang menyaksikan pemuda itu terus berpikir tidak menjawab, Kemudian menatap wajahnya, Dan bertanya sambil tersenyum, Ku katakan bagaimana? Pertanyaan ini terlalu mudah sekali, Tetapi sebaliknya kau tidak dapat menjawab. Hei E. Tian Siang sangat penasaran, Dengan tiba-tiba ia angkat muka, Hingga dua pasang matanya bertemu. Sejak ia bertemu muka dengan Tiong San Hoi Heng, Hei E. Tian Siang merasa bahwa pandangan mati gadis itu seolah-olah mengandung daya tarik yang luar biasa. Tiap kali kalau ia yang berpandangan dengan gadis itu, Hatinya selalu berdebaran, Pikirannya bingung, Tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Dan sekarang selagi hendak menjawab, Apalagi kembali kebentrok dengan sepasang mati gadis itu yang halus dan tajam, Sehingga pikirannya kembali menjadi kalut, Ia tidak dapat memikirkan bagaimana harus menjawab. Tiong San Hoi Heng yang melihat tingkah laku Hei E. Tian Siang Seperti orang setengah kemalu-maluan setelah beradu mati dengan dirinya sendiri juga menjadi merah wajahnya, Saat itu menundukan kepalanya, Sudah tentu ia anggap bahwa pemuda itu sudah mengaku kalah. Dia lantas berkata sambil mengulurkan tangan, Kalau kau sudah tak bisa menjawab dan menyerah kalah, Bagaimana kau tidak memberikan jaring sutra berwarna merah itu kepadaku? Kalau pandangan mati, Tiong San Hoi Heng bisa mengalutkan pikiran Hei E. Tian Siang, Apalagi suaranya yang sangat merdu itu, Sudah tentu lebih besar pengaruhnya, Hingga semakin membuat pemuda itu tidak berdaya sama sekali. Maka ia lalu memberikan benda wasiat jaring sutra warna merah itu kepadanya, Sementara dalam hati berpikir, Bukan hanya menyerah kalah saja tapi juga kekalahan ini benar-benar tidak habis di mengerti. Tiong San Hoi Heng menyambuti benda pusaka dari tangan Hei E. Tian Siang, Setelah itu ia tersenyum dan berkata pula, Terhadap pertanyaanku yang pertama ini, Kalau kau sudah menyerah kalah, Apakah masih perlu mengadakan pertaruhan lagi? Hei E. Tian Siang kali ini mengelakkan pandangan matanya dari gadis itu, Ia menjawab sambil menganggukkan kepala, Sudah tentu mau, Pertanyaanmu yang kedua ini, Kau toh, Tidak akan menyakan tentang kudamu itu, Dan tentang bulu warna kuning emas binatang anehmu itu, Mengapa bulu mereka itu bisa hijau dan kuning, Bukan? Tiong San Hoi Heng yang mendengar perkataan itu juga merasa geli, Sehingga menunjukkan tertawanya yang manis, Sikap demikian ini di mata Hei E. Tian Siang semakin mengalutkan pikirannya, Dalam hatinya berpikir, Tidak perlu li gadis itu adalah yang pernah dilihatnya di gunung Kiyugi San atau bukan, Aku juga akan terus berusaha untuk mendapatkannya, Selagi masih berpikir demikian, Telinganya sudah mendengar ucapan Tiong San Hoi Heng yang sangat merdu, Jikalau kau mau bertaruh lagi, Kau hendak menggunakan barang apa sebagai barang pertaruhan? Hei E. Tian Siang sebetulnya akan mengeluarkan sepasang senjatanya gelang Sam Chio Kang Hwan, Tetapi oleh karena Tiong San Hoi Heng tidak menyukai barang-barang atau senjata tajam yang sifatnya ganas, Maka ia teringat kepada kipas Mei Chingong yang diberikan kepadanya, Tapi apa mau barang itu sudah terjatuh di tangan murid Gun Lun Pei, Jikalau tidak, barang itu pasti dapat digunakan sebagai barang taruhan. Kini barang yang cukup berharga yang masih ada padanya hanya batu giyok warna ungu berbentu bunga mawar milik duta bunga mawar yang diberikan kepadanya sebagai tanda kepercayaan, Tetapi duta bunga mawar pernah berpesan barang itu jangan sampai hilang, Maka ia menjadi ragu-ragu, apakah barang itu boleh dipinjam dulu? Tiong San Hoi Heng yang melihat Hei E. Tian Siang memasukkan tangannya ke dalam saku, Seolah-olah hendak mengeluarkan barang, tetapi lama tidak menjawab, Maka lantas bertanya kepadanya, bagaimana kau ini terus berpikir? Saja, apakah kecuali benda wasiat hadiah suciku itu sudah tak ada lagi barang kedua yang agak berharga? Ditanya demikian, wajah Hei E. Tian Siang kembali menjadi merah, Tanpa dipikir panjang lagi, ia mengeluarkan tanda kepercayaan duta bunga mawar, Diperlihatkan kepada Tiong San Hoi Heng, Coba kau lihat, bunga mawar yang terbuat dari batu giyok ini boleh tidak kupergunakan sebagai barang taruhan? Tiong San Hoi Heng menyambuti barang yang diberikan kepadanya, Lalu diperiksanya sebentar, dan kembalikan kepada Hei E. Tian Siang, Setelah itu ia berkata sambil menganggukan kepala, Boleh, boleh, batu giyok warna ungu ini bukan saja bahannya bagus sekali, Ukiran bunga mawar yang diukir di atasnya ini juga sangat indah. Tahukah kau bahwa di antara begitu banyak bunga, Hanya bunga mawar saja yang menjadi kesukaanku? Hei E. Tian Siang ketika mendengar Tiong San Hoi Heng menerima baik tawarannya Menggunakan lambang bunga mawar itu sebagai barang taruhan, Hatinya kembali berdebaran, Karena kali ini biar bagaimana tidak boleh kalah lagi, Jikalau tidak, bukan saja tidak mempertanggungjawabkan terhadap duta bunga mawar, Tetapi juga sudah tidak ada barang berharga lagi di dalam sakunya Yang dapat digunakan untuk barang taruhan ketiga. Hei E. Tian Siang yang sedang menghadapi lawan yang tangguh, Ia berusaha untuk menenangkan kembali pikirannya, Sesudah pikirannya itu tenang kembali, Barulah berkata kepada Tiong San Hoi Heng, Nona Tiong San, Pertanyaan yang kedua ini kau hendak menanyakan soal apa, Bolehkan sekarang kau mulai? Tiong San Hoi Heng entah disengaja atau tidak, Kembali menggunakan sinar mati yang tajam bagaikan pedang. Pusaka, dan gerak-geriknya yang menggeirahkan serta suaranya yang merdu merayu, Semuanya itu merupakan senjata yang paling berbahaya dan lebih tajam dari segala senjata yang paling tajam. Pertanyaanku yang kedua ini jauh berbeda dengan pertanyaan yang pertama, Aku ingin kau menebak, Apa sebabnya di antara begitu banyak bunga, Aku hanya paling suka kepada bunga mawar saja? Kali ini karena Hei Tiansyang sebetulnya malah takut kalah, Maka matanya tidak berani memandang wajah gadis itu lagi, Ia mengelak dan jangan sampai beradu pandang dengan gadis cantik itu. Tetapi antara pria dan wanita, Kadang-kadang ada banyak hal yang aneh yang tak dapat dimengerti oleh orang-orang yang bersangkutan. Tiong San Hoi Heng dengan Matu yang jeli memandang Hei Tiansyang yang waktu itu sedang menundukkan kepala dan menantikan jawabannya, Masih tetap membuat pemuda yang keras kepala dan tinggi hati itu merasakan betapa hebat pandangan matu gadis itu. Pertanyaan yang diajukan itu sebetulnya boleh dijawab sesukanya, Tetapi kalau mau supaya jawaban itu mencocoki hati yang bertanya, Sesungguhnya terlalu sulit. Sebab seorang gadis lemah lembut seperti Tiong San Hoi Heng ini, Tidak mungkin menyukai bunga mawar karena banyak durinya. Tetapi gadis itu sudah menganggap bunga mawar yang paling disukai dan lebih berharga dari bunga-bunga cempaka, Teratai, Seruni dan lain-lainnya, Yang banyak disukai oleh kaum wanita, Apakah sebabnya? Pertanyaan itu belum dapat menemukan jawabannya, Hidung He'e Tiansyang sudah menghirup harum yang dipancarkan dari tubuh Tiong San Hoi Heng, Dan sementara itu Tiong San Hoi Heng sudah mengulurkan tangannya yang putih halus mengambil lambang bunga mawar batu giyok ungu yang berada dalam tangannya, Kata gadis itu sambil tersenyum, Kau tidak dapat menjawab, Sudahlah lekas mengaku kalah saja, Kau harus tahu bahwa kalau kau bisa menyerah kalah dengan rela, Barulah bisa mulai berpikir lagi dari semula, Tidak sampai mengalami penderitaan terlampau hebat, Karena ia benar-benar tidak dapat menjawab, Maka kali ini untuk kedua kalinya ia dikalahkan, Tanpa disadari ia sudah angkat kepala dan memandang Tiong San Hoi Heng, Tetapi kali ini ia memandangnya dengan perasaan penuh kekhawatiran dan malu, Tiong San Hoi Heng yang melihat sikapnya demikian, Alisnya dikerutkan, Agaknya merasa tidak enak, Ia berkata sambil tersenyum, Kau jangan putus asa, Pertanyaan pertama dan kedua meskipun sudah kalah, Tetapi masih ada pertanyaan yang ketiga, Mungkin kau bisa menang, Wajah Hei E Tiansyang dari merah berubah menjadi pucat, Ia berkata sambil menggelengkan kepala, Aku tidak mau lakukan pertaruhan yang ketiga lagi, Tiong San Hoi Heng memang sudah tahu bahwa Pemuda yang tampan dan gagah ini sifatnya sangat keras dan tinggi hati, Namun demikian pemuda itu memiliki kepandayan ilmu silat dan ilmu surat yang sama baiknya, Dia sendiri juga merasa kagum, Oleh karena itu setelah mendengar jawaban di luar dugaannya, Segera bertanya dengan perasaan keheranan, Mengapa kau tak mau bertaruh lagi? Apakah kau anggap bahwa pertanyaanku itu ada yang tak adil? Aku bukan tidak mau bertaruh denganmu, Melainkan aku sudah tidak mempunyai barang lain lagi yang dapat digunakan untuk bertaruh, Tiong San Hoi Heng hanya mengeluarkan suara OO, Saja, Bibirnya bergerak-gerak agaknya hendak mengatakan sesuatu, Tetapi setelah dipikir-pikir, Ia batalkan maksudnya dan menganggukan kepala kepada He E Tian Xiang, Setelah itu berkata, Pertaruhan yang ketiga itu boleh juga kita tunda dan dilakukan lain waktu saja, Sehabis bicara demikian, Ia lompat melesat ke atas kudanya dan berjalan pelan-pelan meninggalkan He E Tian Xiang, He E Tian Xiang mengawasi berlalunya gadis itu, Di wajahnya yang penuh rasa malu kini timbul senyuman di bibirnya, Ia pikir ditunda untuk lain waktu juga baik, Jikalau tidak, Untuk menjumpai Nona Tiong San ini di mana harus dicarinya? Selagi keadaan melamun, Tiong San Hoi Heng tiba-tiba balik kembali, Ia bertanya kepadanya, Kau setelah berlalu dari tempat ini apakah hendak pulang ke gunung Pak Bin San? He E Tian Xiang menggeleng-gelengkan kepala, Tiong San Hoi Heng bertanya pula, Jikalau aku hendak mencari kau untuk melanjutkan pertaruhan kita yang ketiga, Kemana aku harus mencari? Sekarang ini aku hendak melakukan perjalanan ke barat untuk pergi ke gunung Kialian San dan Tiam Chong San, Bulan 5 tahun depan akan mendaki gunung Go Biye San untuk melakukan pertandingan pedang dengan Hok Siu In, Tanggal 16 bulan 12 akan pergi lagi ke puncak Tian Tu Hang di gunung Go Biye San untuk menghadiri pertemuan orang-orang Rimba Persilatan. Begitu banyak tempat yang harus ku kunjungi, seharusnya kau dapat menemukan aku. Tiong San Hoi Heng memandang padanya dengan penuh arti, Selagi hendak putar kembali kudanya, tetapi ia dengan tiba-tiba tersenyum kepadanya, Dari tangannya meluncur keluar tiga lembar emas berkilauan. He E Tian Xiang tahu bahwa gadis itu agaknya tidak mengandung maksud jahat, Maka tiga lembar emas berkilauan itu disambutnya, emas itu ternyata adalah tiga lembar sisik emas. Sisik naga pelindung jalan darah peninggalan Tai Piat Sian Jin, semuanya ada 36 lembar. Meskipun aku sudah pergunakan untuk membuat rompi syurpek tetapi oleh karena badannya kecil, Masih ada tinggal enam buah banyaknya, sekarang kita berdua bagi sama rata masing-masing mendapat bagian tiga lembar. He E Tian Xiang tidak menduga bahwa Tiong San Hui Heng setelah menangkan jaring warna merah dan lambang bunga mawar, Masih menghadiahkan padanya tiga lembar sisik naga pelindung jalan darah yang merupakan barang pusaka bagi orang-orang persilatan. Maka ketika itu ia agak bingung sendiri, tidak tahu harus menerima atau tidak. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian, memandang padanya sambil tersenyum dan berkata, Bagaimana kau masih tidak menerimanya? Pertaruhan tinggal pertaruhan, tetapi sahabat tetap sahabat, kita yang bertemu muka secara kebetulan, Bagaimanapun juga merupakan jodoh, aku dengar kau hendak pergi ke barat melakukan perjalanan ke gunung Kilian San, Oleh karena manusia-manusia Kilian Pei semua merupakan orang-orang yang sangat kejam dan mahir menggunakan segala senjata berbisa, Maka barulah ku hadiahkan kau tiga lembar sisik naga pelindung jalan darah ini, untuk melindungi dirimu, tak lama rasanya kita akan bertemu lagi, harap baik-baik menjaga dirimu sendiri. Kata-kata gadis itu seolah-olah mengandung maksud dalam, sehingga Hei Etiansyang yang mendengarkan jantungnya berdebaran, pikirannya bergolak, perasaannya kabur. Barulah setelah telinganya mendengar suara kuda yang dilarikan, mulai tersadar pikirannya, tetapi waktu itu si gadis jelita sudah menghilang dari hadapannya. Dua kali pertaruhan Hei Etiansyang sudah kalah. Dua buah benda pusakannya yang tak ternilai harganya, sudah terjatuh di tangan gadis itu, namun demikian ia merasa senang, sebab dengan demikian ia bisa mempererat perkenalannya, Apalagi setelah mendengar suara gadis itu yang mengucapkan bahwa pertemuan yang tidak terduga ini bagaimanapun juga adalah jodoh, dan pemberiannya kepadanya tiga lembar sisik naga pelindung jalan darah itu agaknya juga mengandung maksud dalam. Tetapi kalau dipikir lagi, apabila gadis itu juga menaruh hati kepada dirinya bagaiman meninggalkan lagi secara tergesa-gesa? Jikalau mau dikatakan tidak suka, mengapa sudah pergi balik lagi dan memberikan barang kepadanya sebagai benda peringatan, bahkan menanyakan jejak selanjutnya untuk mengadakan pertemuan yang kedua? Hei ee Tian Xiang yang baru pertama kali terlibat dalam jaring asmara, tidak dapat menjajagi pikiran Tiong San Hui Heng terhadap dirinya, ada timbul benih cinta kasih atau tidak, sehingga lama ia berdiri bingung dan terombang ambing dalam pikirannya sendiri. Akhirnya ia teringat kepada tulisan di atas kertas yang didapatkan di dekat goa kuno yang terdapat rangka burung elang raksasa, yang mengatakan bahwa, Cha tidak halangan, Ho patut dikasihani, Gio ada durinya dan Heng banyak cita rasa. Menurut kata-kata terakhir itu maka Hei ee Tian Xiang dapat menduga bahwa Tiong San Hui Heng yang cantik. Manis dan penuh cita rasa itu, setidak-tidaknya mengandung rasa simpatik terhadap dirinya. Oleh karena Hei ee Tian Xiang sudah menganggap bahwa Tiong San Hui Heng juga suka kepadanya, sudah tentu ia menganggap bahwa pemberian hadiah tiga lembar sisik naga pelindung jalan darah itu mengandung arti terlalu dalam. Ia tidak mau menyianyikan maksud baik orang, maka ia juga simpan baik-baik sebagai barang pusaka yang paling berharga, apalagi untuk melindungi jalan darah terpenting anggota badannya sendiri. Oleh karena bibit cabu kau sudah pergi mengejar jago pedang Tiam Chong P yang ketiga, sedangkan Sei Hong Kong dan Oe Tai Hao sudah melakukan perjalanannya yang sama, tapi ia sendiri oleh karena mengadakan pertaruhan dengan Tiong San Hui Heng hingga habis terkandas di daerah gunung Oe Ye San, dan berjalan paling belakang. Kini setelah urusan selesai, rasanya perlu untuk segera berangkat dan menggunakan kesempatan itu sekalian pergi ke gunung Kielian San, untuk menyelidiki tanaman yang digali dari Gowa Kuno, di mana terdapat kerangka burung elang raksasa, sebetulnya mengandung rahasia apa? Demikian di dalam hatinya berpikir, sesudah itu langkah kakinya dipercepat, tetapi sebelum ia berlalu dari daerah pegunungan gunung Oe Ye San, kembali menjumpai suatu peristiwa. Di suatu tempat yang letaknya sangat berbahaya, yang di situ terdapat banyak rumput lebat, terdengar suara rintihan orang yang agaknya sedang bergulat dengan maut. He Ye Tian Siang sebetulnya tak ingin mencampuri lagi segala urusan, tetapi ketika mendengar suara rintihan yang menyayat hati, ia merasakan tidak tega, dan menghentikan langkahnya, kini ia berdiri dan matanya celingukan sambil. Siap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Setelah itu ia lompat melesat ke tempat tersebut untuk mengadakan pemeriksaan. Baru saja ia lompat, pertama-pertama hidungnya dapat mengendus bau darah yang amis, matanya juga melihat sepotong jubah warna merah, tetapi bagian bawahnya sudah hancur tidak karuan serta terdapat banyak darah yang sudah menjadi hitam. Orang yang mengenakan jubah berwarna merah darah itu, wajahnya sangat menakutkan. Wajah itu baginya tidak asing lagi terutama jubahnya yang berwarna merah, dan sepasang senjatanya yang berbentuk alat tulis yang berada di sampingnya, segera dapat dikenali olehnya sebagai orang dari Kielianpei yang pernah dijumpainya di Gunung Ho Gu San. Orang itu bukan lain daripada Going-Going, saat itu agaknya mengharap kedatangan seseorang, tetapi setelah mengenali bahwa orang yang datang itu adalah Hei E. Tian Xiang, lantas menghela napas panjang dan menantikan kematiannya sambil memejamkan matanya. Terhadap orang-orang Kielianpei, Hei E. Tian Xiang merasa benci tetapi ketika menyaksikan keadaan Going demikian mengenaskan, perasaan kasehannya timbul secara mendadak. Apalagi ia dengan Going tidak mempunyai permusuhan dalam, maka ia lantas mengulurkan tangannya dan membuka jubah bagian bawah Going, kini ia telah dapat kenyataan bahwa pada paha kiri orang Shigo itu sudah terpapas putus. Kehilangan satu paha, memang tidak menjadikan suatu kehilangan, tetapi kalau kehilangan banyak darah, bisa mengakibatkan kematian bagi dirinya. Hei E. Tian Xiang yang sudah menemukan Going yang sudah terluka parah, segera mengeluarkan obat luka yang dibawanya, ia gunakan untuk mencegah mengalirnya darah. Setelah itu ia menyobek. Sepotong pakaian Going lalu digunakan untuk membungkus lukanya. Saat itu Going seperti hampir putus jiwanya, ia hanya memejamkan mata, sedikit pun tak bergerak. Sementara itu Hei E. Tian Xiang sudah memberikan obat dan membungkus lukanya, ketika menyaksikan keadaan demikian, sikapnya karena kehilangan banyak darah, ia lalu berikan sebuah pil dari perguruannya, setelah itu bertanya sambil tertawa, sahabat Shigo, pahamu ini dipotong oleh siapa? Matthew Going tampak bergerak sedikit, begitu pun ujung bibirnya, tetapi akhirnya oleh karena keadaan terlalu lemah, matanya tak dapat dibuka, kata-katanya juga tidak bisa keluar dari mulutnya, ia hanya dengan terpaksa menggeleng-geleng kepalanya. Sahabat Go kalau kau tidak bisa bicara, janganlah kau paksakan diri, kutung sebuah paha, meskipun merupakan luka yang parah, tetapi dengan kepandayan yang kau miliki, apalagi sudah makan obatku, obat luar dan dalam, jiwamu pasti akan terjamin. Hanya Hei Etians yang perlu memberi nasihat padamu sepatah kata, ialah dendam itu tidak baik kalau selalu dibesar-besarkan, urusan perkara penghutungan pahamu ini jikalau kesalahan itu ada di pihakmu, sebaiknya kau jangan lagi berkelana di dunia Kang Ou, sebaiknya kau berdiam di pegunungan untuk melewati hari tuamu. Muka Going waktu itu memperlihatkan sikapnya yang semakin menyeramkan, tetapi masih tetap memejamkan matanya dan tidak bersuara, Hei Etians yang tahu bahwa nasihat tadi meskipun baik tetapi beberapa patah kata yang kosong, bagaimana dapat menggerakkan hati seorang jahat seperti Going itu, maka ia berkata pula sambil menghela nafas, siapakah yang dapat menyadari kesalahan? Siapakah yang dapat meninggalkan kancah kegagalan? Itulah tergantung kepada pikiran sendiri. Hei Etians yang masih ada. Banyak urusan dan tak bisa berdiam di sini lebih lama. Sahabat Go, biarlah kau beristirahat dulu di sini. Sehabis berkata demikian, oleh karena menganggap bahwa Going itu tinggal satu kaki, tak mungkin ia dapat berjalan dengan baik, maka ia pengutkan senjatanya yang merupakan alat tulis yang dilemparkan tak jauh dari tempatnya, dan mencarikan lagi sebatang ranting pohon, dibuatnya menjadi tongkat, semua itu diletakkan di samping Going pada saat Hei Etians yang berdiri membelakangi Going, dengan tiba-tiba dari sinar matahari tampak ada barang bergerak, ia lalu membalikan badan untuk melihatnya, tampak Going sedang mengangkat tangan kanannya. Dalam telapak tangannya terdapat sebuah duri berbentuk ujung tiga, warna biru kehitaman, duri itu bukan lain daripada duri berbisa Tian Kengcek. Hei Etians yang sebagai orang muda yang belum banyak pengalaman, bagaimana dapat mengira bahwa ia sendiri yang dengan baik hati mengobati luka Going yang jahat itu, orang itu bukan saja tidak mengucapkan terima kasih atas budinya, sebaliknya bahkan hendak menggunakan senjata duri berbisa Tian Kengcek melakukan serangan gelap. Maka ketika ia melihat duri berbisa di tangan Going, ternyata sudah salah paham, ia malah bertanya sambil tertawa, Sahabat Seagull, harap kau beristirahat baik-baik, jangan bergerak. Aku tahu, kau barangkali terluka oleh duri berbisa Tian Kengcek ini, tetapi apa yang lebih tidak beruntung adalah pahamu yang kehilangan sebelah. Tetapi di sekitar puncak gunung Tian Tuhang ini, orang yang mengalami nasib buruk itu bukan hanya kau seorang. Ketua Suat San P. Pengpek Sin Kun suami istri juga sudah dibokong oleh manusia jahat, dengan terdapatnya banyak senjata jahat berbisa ini, sudah cukup untuk memfitnah Kun. Lun Pei dan cukup untuk menimbulkan orang-orang berbagai partai mengadakan perhitungan dengannya. Berkata sampai di situ ia berdiam sebentar, tongkat dan senjata alat tulisnya diletakkan lagi ke tempat yang dekat dengan Going, setelah itu ia berkata pula sambil tertawa, senjata yang biasa kau gunakan, dan tongkat yang kubuat untukmu ini, semua berada di sampingmu, tunggu setelah tenagamu pulih kembali kau boleh menggunakan tongkat ini untuk berjalan. Aku sekarang hendak minta diri dulu, di kemudian hari mungkin kita bisa bertemu lagi di gunung Kielian San. Sehabis berkata demikian, ia melihat Going tetap tidak menjawab, maka ia lantas tersenyum dan pergi melanjutkan perjalanannya. Ia terus berjalan dengan cepatnya, hampir mengakhiri perjalanannya ke gunung Oe Yesan itu, di belakangnya tiba-tiba terdengar pula suara derap kaki kuda dan suara kuda meringkik, Hei ee Tian Xiang yang dapat menangkap suara itu, semula merasa girang tetapi kemudian ia merasa terkejut dan akhirnya keheranan. Semula ia kira bahwa suara derap kaki kuda itu adalah suara kuda Tiong San Hui Heng yang datang ke arahnya, maka dalam hatinya merasa girang. Tetapi ia segera dapat mengenali bahwa suara kuda itu agak berlainan, sedang arahnya juga menunjukkan kebalikannya. Jikalau benar Tiong San Hui Heng yang datang, seharusnya datang dari jurusan depan, bagaimana sekarang dari jurusan belakangnya? Ilmu meringankan tubuh Hei ee Tian Xiang yang sudah termasuk golongan kelas 1, sedang suara derap kaki kuda itu, ternyata lebih cepat daripada ilmu meringankan tubuhnya, kecuali kuda Cheng Hang Kie Tiong San Hui Heng, apabila kuda biasa saja, bagaimana memiliki kepandayan lari demikian pesat? Maka ketika ia mendengar suara kuda, kegirangan dalam hatinya lantas berubah menjadi perasaan terkejut. Sementara itu seekor kuda berbulu hijau sudah muncul di depan matanya yang sedang lari pesat menuju ke arahnya, tetapi orang yang duduk di atas kuda bukanlah Tiong San Hui Heng yang cantik bagaikan bidadari, melainkan seorang bertubuh tinggi besar. Kuda hijau itu bukanlah Cheng Hang Kie, melainkan seekor kuda lain yang pernah dikatakan oleh pendekar pemabokan. Kuda itu ialah Tian Kieok Hwa Heng. Sedangkan orang tua yang bertubuh tinggi besar di atasnya, meskipun tidak tampak tegas, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah ketua golongan Kie Lian Pai Kie Tai Ichau. Kecepatan lari kuda itu sesungguhnya sangat mengagumkan, baru saja Hei E. Tian Siang menebak asal usul kuda dan orangnya, wajah Hie Tai Ichau yang buas menyeramkan sudah tampak di depan matanya. Kudanya belum berhenti, orangnya sudah lompat turun lebih dahulu, Kahi Tai Ichau dengan membawa senjata berat, melayang dari atas kuda dan turun di hadapan Hei E. Tian Siang. Sedangkan kuda Tian Li Kieok Hwa Heng setelah berhenti di belakang Hei E. Tian Siang merupakan satu posisi yang mengurung Hei E. Tian Siang di tengah-tengah manusia dan kuda. Hei E. Tian Siang kini telah dapat melihat bahwa ketua Kie Lian Pai itu sikapnya tidak menunjukkan maksud baik, bahkan wajahnya sangat menakutkan. Maka tangannya segera dimasukkan ke dalam sakunya. Kahi Tai Ichau yang menyaksikan gerakan itu dari hidungnya mengeluarkan suara menghina, katanya dengan suara dingin, kau rupanya hendak menggunakan senjatamu yang paling ampuh Kian Tian Pek Lek lagi. Hei E. Tian Siang mengeluarkan senjatanya Sam Chiok Keng Hoan, dengan sinar metu, tajam ia menatap Kahi Tai Ichau kemudian berkata sambil tertawa, Sahabat, kau jangan kira bahwa kau adalah seorang ketua dari salah satu partai besar, tetapi Hei E. Tian Siang kalau melawan kau saja belum perlu menggunakan senjata Kiam Tian Pek Lek, karena menggunakan senjata ganas itu secara gegabah berarti melanggar peraturan golonganku sendiri. Khi Tai Ichau meskipun juga adalah seorang buas yang tidak kenal arti kasihan, tetap juga merasa kagum atas keberanian dan ketabahan Hei E. Tian Siang itu. Ia mendengarkan dengan tenang, kemudian tertawa dan berkata, Simpanlah dahulu senjata gelangmu itu, aku mengejar kau hanya ingin menanyakan sesuatu saja, tidak perlu harus bertanding. Hei E. Tian Siang setengah percaya, mengalihkan senjatanya ke tangan kiri, bertanya, kau hendak menanyakan soal apa? Apakah masih pertanyaan yang pernah kau ucapkan di Gunung Ho'gu San dahulu? Khi Tai Ichau menggelengkan kepala dan berkata, di puncak Gunung Sanata di kuliat kau lari seorang diri, maka aku mengejarmu untuk menanyakan diri seseorang. Hei E. Tian Siang yang mendengar perkataan itu segera dapat menduga siapa orangnya yang ditanyakan oleh Khi Tai Ichau, sudah pasti Go Ying yang terluka dan terbabat buntung sebelah kakinya. Tetapi ia masih pura-pura tidak tahu, menantikan keterangan lebih lanjut. Dengan sikap marah, Khi Tai Ichau berkata, Pertemuan di puncak Tian Tu Hang diundurkan setahun, maka aku mengumpulkan semua anak buahku kembali ke Khi Lian San. Ketika aku turun dari puncak baru ketahuan bahwa salah satu orangku telah menghilang secara mendadak. Orang itu apakah bukan Go Ying bertanya Hei E. Tian Siang sambil tersenyum. Orang yang hilang itu memang Gau Su Tegu, apakah kau pernah melihatnya bertanya Khi Tai Ichau terkejut? Dia terkena serangan duri berbisa Tian Keng Cek, kaki kirinya sudah buntung, menjawab Hei E. Tian Siang sambil mengelengkan kepala. Khi Tai Ichau yang mendengar keterangan itu badannya bergetar, alisnya yang tebal semakin dikerutkan, ia bertanya dengan hati cemas, Go Su Tegu itu sekarang masih hidup ataukah sudah mati? Di mana dia berada mati sih tidak? Tetapi ia akan menjadi seorang cacat untuk selamanya, jikalau hendak menjagoi rimba persilatan, ia masih perlu berlatih beberapa tahun lagi, menjawab Hei E. Tian Siang. Sehabis berkata, ia lalu memberitahukan di mana letak Go Ying terluka. Khi Tai Ichau setelah mendengar keterangan itu, tanpa mengucapkan terima kasih lantas cengklak kudanya hendak pergi mencari. Hei E. Tian Siang memanggil dengan suara nyaring, sahabat Si Khi, kau tidak boleh pergi begitu saja. Khi Tai Ichau merasa heran, maka ia bertanya, mengapa aku tidak boleh pergi begitu saja? Methe Hei E. Tian Siang ditujukan kepada kuda tunggangan ketua Khi Lian Pei itu, lalu berkata sambil tersenyum, pertaruhan kita di atas hokusan belum cukup satu tahun, sedangkan Go Ying kini sudah kehilangan sebelah kakinya, maka kudamu ini seharusnya sudah menjadi milikku. Khi Tai Ichau yang mendengar perkataan itu alisnya berdiri, dan berkata dengan suara bengis, sebabmu sabab Go Sute kehilangan sebuah kaki, apakah itu perbuatanmu yang melakukan serangan secara membokong? Hei E. Tian Siang mendengarkan kepala mengawasi awan di langit, lalu tertawa terbahak-bahak, Hei E. Tian Siang meskipun usianya masih sangat muda, kepandain ilmu silatnya belum tinggi, tetapi adalah hal kejujuran tidak akan kalah dengan orang lain, aku terutama paling benci kepada perbuatan orang-orang yang melakukan serangan secara menggelap. Beberapa patah kata itu, membuat merah wajah Khi Tai Ichau yang mendengarnya. Hei E. Tian Siang melanjutkan perkataannya, apalagi pertaruhan kita waktu dulu, sudah ditetapkan dalam waktu satu tahun, siapa yang kehilangan kakinya, sekarang sebelah kaki Go Ying sudah putus, maka tidak peduli dipotong oleh siapa, menurut peraturan pertaruhan itu adalah aku yang menang, apakah kau dengan sikapmu sebagai ketua partai besar ada muka untuk mengingkari janjimu sendiri? Hii Tai Ichau hampir tak dapat menjawab Hei E. Tian Siang itu, biji matanya berputaran, kemudian berkata, ucapanmu ini benar, Khi Tai Ichau sebagai ketua partai besar, bagaimana dapat mengingkari janjinya, tetapi aku mempunyai tiga alasan, sekarang ini belum dapat memberikan kudaku ini kepadamu. Kalau memang ada alasannya, kau boleh ceritakan, alasan apa yang hendak kau kemukakan? Sewaktu di Gunung Ho Busan, kau kata bahwa Tong Samte dan Go Sute dalam waktu satu tahun, mungkin tak dapat menjamin utuh kedua kakinya. Sekarang meskipun sebelah kaki Go Sute sudah hilang, tetapi Tong Samte masih, belum menjadi orang cacat. Ini berarti aku masih belum kalah seluruhnya, hanya baru kalah sebagian saja. Alasanmu yang pertama ini memang cukup beralasan. Tetapi dalam pertaruhan yang sudah kalah setengah, bagaimana kau harus mempertanggungjawabkan? Apakah kudamu yang punya empat kaki ini harus kau potong, dan kau berikan dua kakinya kepadaku? Tiga alasan yang hendak ku kemukakan, baru satu saja yang ku jelaskan. Benar, benar, aku agak terburu napsu, sekarang ku persilahkan kau mengemukakan alasanmu yang kedua. Sikap Hietai Chow mendadak berubah, ia tertawa meringis dan berkata, waktu satu tahun masih belum cukup, Tong Samte ku selama ini dapat atau tidak menjamin sebelah kakinya, sudah tentu susah diramalkan. Tetapi apakah kau sendiri juga tidak ada kemungkinan akan dipotong sebelah kakimu? Sepasang alis Hietiansyang berdiri dengan sepasang metu yang tajam ia menatap ketua KH Ilianpei itu, sedikit pun tidak merasa takut, katanya dengan sikap garang, apakah kau hendak mengandalkan senjatamu yang berat itu menggunakan kekerasan? Jikalau aku hendak mengandalkan senjata tongkatku yang beratnya 150 kati untuk memotong sebelah kakimu saja sungguh sangat mudah seperti membalikan tangan memotes ranting potong saja. Hei Hietiansyang yang mendengar perkataan itu tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi, dengan gelangnya Sam Chio Kong Hwan dipindahkan ke tangan kanannya, dan wajahnya mendadak berubah. Hii Hietai Chow yang menyaksikan keadaan demikian, lalu menggoyangkan tangan dan berkata sambil tertawa, anak muda, jangan terlalu cepat naik darah. Meskipun aku tadi berkata demikian, tetapi aku selamanya merupakan orang yang pegang janjiku, apa yang ku ucapkan akan kulaksanakan. Tadi sudah ku jelaskan hari ini tiada maksud hendak mengadakan pertempuran denganmu, maka kakimu itu seandainya aku mau memotongnya juga harus tunggu pada waktu jika kita berjumpa lagi. Sekarang aku hanya ingin tanya padamu, alasan kedua telah ku kemukakan tadi, pantas atau tidak? Kemarahan Hei Hietiansyang pelahan mulai reda, ia berpikir sejenak, baru berkata sambil menganggukan kepala, bukan saja pantas, bahkan sangat beralasan. Kedua alasan yang kau kemukakan tadi sudah cukup membuat aku sebelum tiba waktunya, tidak akan minta pertaruhan yang ku menangkan. Dua alasan tadi meskipun sudah cukup, tetapi alasan ketiga aku masih perlu dengar, tapi aku masih belum dapat memikirkan apakah kau ada alasan ketiga yang akan kau kemukakan. Demikian ia berkata pula, Alasanku yang ketiga ini aku tidak salahkan kalau kau tak dapat memikirkannya, itu adalah kodaku ini, sifatnya galak sekali, kecuali aku ia tidak akan mau menyerah ditunggangi oleh siapapun juga. Maka jangankan aku sekarang masih belum kalah pertaruhan denganmu, sekalipun waktu setahun itu sudah cukup, dan aku yang kalah, juga belum tentu kau dapat membawanya pergi. Berkata Kieta Icao sambil tertawa. Hei Tiansyang yang mendengarkan itu menggelengkan kepala dan berkata, Alasanmu ke satu dan kedua yang kau kemukakan, memang cukup beralasan. Tetapi alasanmu yang ketiga ini kurang tepat. Mengapa tidak tepat? Apakah kau anggap bahwa kodaku yang sangat galak dan hanya aku yang dapat menunggangi, merupakan omong kosong belakatanya Kieta Icao. Hei Tiansyang yang mendengarkan pertanyaan itu matanya ditujukan kepada kuda Cianli Kiok Hwa A Cheng, meskipun ia merasa bahwa kuda itu memang tampaknya galak, tapi bagaimana ia percaya bahwa dirinya yang memiliki kekuatan tenaga dalam cukup sempurna tak sanggup mengendalikannya? Maka dengan perasaan agak penasaran ia berkata, mengenai persoalan tentang pertaruhan, baiklah kita bicarakan setahun kemudian, sekarang apakah kau bersedia meminjamkan kudamu itu kepadaku untuk kucoba? Tanpa ragu-ragu Kieta Icao turun dari kudanya, kuda itu diberikan kepada Hei Tiansyang, setelah itu ia berkata sambil tertawa, kalau kau ingin coba, cobalah. Tetapi kalau mendapat kesulitan, kau jangan sesalkan diriku. Hei Tiansyang menyambuk tiles kuda, kemudian berkata sambil tersenyum, kau percaya kepada diriku, apakah kau tidak takut kalau aku naik kudamu dan akan kabur jauh? Kha Ita Icao tertawa dan berkata, di dalam jarak sepuluh pal, asal aku mengeluarkan siulan satu kali saja, kudaku ini pasti dapat mendengarnya dan bisa mencari aku sendiri. Jikalau kau bisa mengendalikannya berjalan bolak-balik dua puluh pal dan orangnya tidak jatuh dari atas kuda, tidak perlu bicara soal pertaruhan lagi, aku juga akan memberikan kudaku ini kepadamu. Dalam otak Hei Tiansyang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, ia lantas naik ke atas kuda, kuda itu tampak berdiri tegak tidak bergerak, tidak seperti kuda yang banyak tingkah, yang suka dinaiki oleh orang asing. Dengan tangan memegang les, Hei Tiansyang naik ke atas punggung kuda, dengan perasaan girang ia berkata sambil tertawa, peribahasa mengatakan, kuda bagus pasti mengenal majikannya, lihat kuda itu tampak begini jinak terhadapku. Berkata sampai di situ kuda Tiansyang yang semula berdiri diam tampak bergerak dengan tiba-tiba bergerak dan melesat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, sehingga Hei Tiansyang yang masih duduk di atasnya dengan perasaan bangga terlempar ke atas tanah. Selembar muka Hei Tiansyang menjadi merah, sementara itu kuda Tianli Kiok Hwa A Cheng pelahan-lahan sudah menghampiri Hii Tai Ichao. Dengan perasaan bangga Hii Tai Ichao mengelus-elus punggung kudanya, mulutnya mengeluarkan suara tertawa yang mengandung penuh ejakan. Dengan muka kemerahan Hei Tiansyang bangkit dan berkata, kali ini tidak dihitung. Tidak dihitung, ya boleh, kau boleh coba sekali lagi berkata Kha Ita Ichao sambil tertawa. Sementara itu Hei Tiansyang tiba-tiba mengeluarkan ilmunya meringankan tubuh dengan satu gerakan yang manis, ia sudah berada di atas punggung kuda. Kuda itu mengeluarkan suara meringkek yang nyaring, kaki depan diangkat tinggi, sehingga berdiri seperti manusia. Tetapi Hei E. Tiansyang sudah siap sedia, kedua kakinya menekan kencang perut kuda, dengan kekuatan sepenuhnya hingga sekujur badannya seperti terpaku di atas punggung kuda. Maka bagaimanapun juga kuda itu merontah, juga tidak berhasil melemparkan dirinya. Kuda itu yang tak berhasil melemparkan Hei E. Tiansyang nampaknya sangat marah. Ia berkali-kali mengeluarkan suara hebat, empat kakinya bergerak dan lari bagaikan terbang. Hei E. Tiansyang pegang kencang lesnya, biarpun kuda itu lari bagaikan terbang, tetapi tidak berhasil menjatuhkannya. Sementara itu Hei E. Tiansyang yang berada di atasnya diam-diam mengakui bahwa kuda itu memang pantas mendapat julukan Cianli yang berarti bisa lari ribuan pal jauhnya. Larinya kuda itu demikian pesatnya, sehingga dalam waktu sekejap saja sudah melalui banyak puncak gunung. Setiap kali menjumpai tempat-tempat yang agak tinggi atau pepohonan yang merintangi di jalan, kuda itu selalu mengambil jalan memutar, bagaimanapun juga tidak mengurangi kecepatannya, bahkan kadang-kadang dilalui dengan jalan melompat tinggi. Hei E. Tiansyang yang duduk di atas kuda dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya diam-diam hatinya memikirkan apabila berhasil bisa mendapatkan kuda itu, dapat direndengkan dengan kuda Ceng Hang Tie milik Tiong San Hui Heng, kalau kedua kuda itu bisa berjalan bersama-sama dan mengadakan perjalanan ke seluruh tempat, bukankah itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan? Selagi dirinya masih melamun, di belakang dirinya terdengar suara siulan panjang, Hei E. Tiansyang terkejut, apakah dalam waktu sekejap itu kudanya sudah lari sejauh 10 pal? Kuda itu benar saja begitu mendengar siulan Hietai Ichao, lantas putar balik kepalanya, tetapi ia agaknya sengaja hendak mengelah terhadap Hei E. Tiansyang, ia sengaja mencari jalan yang berbahaya atau terbang tinggi melompati jurang yang curam. Hei E. Tiansyang yang baru menaiki sebentar saja sekujur badannya sudah basah kuyuk, bahanya dirasakan ngilu, seolah-olah habis melakukan pertempuran ratusan jurus dengan musuh tangguh. Ketika kuda itu kembali ke tempat semula, Kietai Ichao masih berdiri tetap di tempatnya, sehingga Hei E. Tiansyang diam-diam merasa girang. Ia pikir sudah dapat mengendalikan kuda lari bolak-balik 20 pal jauhnya, ia tidak tahu bagaimana sikap ketua Kielian Pei apakah ia masih pegang janjinya atau tidak? Apakah ia bersedia menghadiahkan kuda tunggangannya itu? Sementara hatinya merasa girang, nasib buruk menimpa dirinya. Kuda itu dengan tiba-tiba keluarkan suara nyaring, dan kemudian meloncat setinggi tiga tombak. Tempat itu merupakan hereng di tanah pegunungan, tidak terhalang oleh pohon, juga tidak ada jurang, bagaimana Hei E. Tiansyang menduga bahwa kuda itu bisa lompat demikian tinggi? Dalam keadaan terkejut demikian rupa, Hei E. Tiansyang masih tetap menggunakan kera lama, ia tengkurapkan tubuhnya ke depan, kedua kakinya mengepit kencang perut kuda, seolah-olah membantu bergeraknya kuda itu. Ia juga siap kalau kuda itu turun ke tanah, jangan sampai terbalik, maka ia menggunakan tenaganya dan memegang kencang lesnya. Tindakan demikian itu sebetulnya merupakan suatu tindakan yang tepat untuk mengendalikan kuda binal, tetapi kuda yang dinaiki itu karena merupakan kuda luar biasa dan sifatnya pun sangat galak dan buas, maka setelah sepanjang jalan lompat-lompat dan lari tidak berhasil melemparkan Hei E. Tiansyang dari tempatnya, dalam hati rasanya sangat penasaran. Sekarang setelah dari jauh ia tampak majikannya. Berada di depannya, ia lalu mengeluarkan kepandainya untuk membanting orang dari atas punggungnya. Sepanjang jalan Hei E. Tiansyang selalu memperhitungkan, ia tahu bahwa kuda itu sekali lompat tinggi, sudah mencapai jarak tiga tombak lebih. Tetapi kali ini sungguh di luar dugaannya, kuda itu hanya melompat tinggi setombak lebih saja, lantas menurunkan empat kakinya dengan berbareng menginjak tanah, dan kaki itu demikian kerasnya menginjak di atas batu. Gerakan kuda serupa itu sebetulnya mengandung daya banting yang sangat hebat. Jikalau penunggang kuda biasa atau orang yang memiliki kepandain biasa saja sudah pasti akan terpental atau hancur isi perutnya dan jatuh terguling dari atas kuda. Hei E. Tiansyang tidak berjaga-jaga bahwa tentunya kuda itu demikian pesat, ia masih menjepit perut kuda dengan kedua kakinya, maka ketika kuda itu menginjak tanah, ia hanya terpental setinggi 5-6 kaki dan kemudian terlempar di tanah. Baru saja Hei E. Tiansyang jatuh di tanah, Kha Ita Icao sudah menghampiri sambil tertawa tergelak-gelak, setelah itu ia lompat di atas kudanya, dan tanpa berhenti lagi ia sudah larikan kudanya ke tempat goling terluka. Sebelum meninggalkan Hei E. Tiansyang ia berkata dengan suara dingin, Hei E. Tiansyang hari ini kau boleh merasa beruntung, tetapi di dalam waktu satu tahun kau harus hati-hati menjaga kedua kakimu. Hei E. Tiansyang sebetulnya hendak membuka mulut, tetapi baru saja mengerahkan tenaganya, badannya dirasakan sakit. Ia kini baru sadar betapa hebat pengaruh bantingan kuda tadi, yang bisa membuat dirinya terluka bagian dalam, maka ia tidak berani berlaku gagah-gagahan lagi, ia memejamkan matanya untuk mengatur napasnya. Masih untung ia mempunyai dasar sangat kuat, lukanya juga tidak terlalu parah, maka ia setelah lama mengatur pernapasannya, sudah sehat seperti biasa. Tetapi karena ia dua kali dijatuhkan oleh kuda itu, dalam hatinya merasa heran, sepanjang jalan masih merasa tidak senang. Dari gunung Oeyesan, Hei E. Tiansyang melanjutkan perjalanannya ke gunung Tiamcong, sebetulnya ia boleh melalui provinsi tanda tanya yang terus menuju ke provinsi Inlem, tapi oleh karena jalan itu merupakan jalan yang sudah dilalui kemarin, maka ia tidak mau melalui jalan itu lagi. Ia telah mengambil keputusan hendak berjalan melalui ke provinsi Inlem. Sepanjang jalan ia tidak menjumpai hal-hal aneh, juga tidak menemukan jejak Cabo Kau dan Sei Hong Kong atau Oe Tai Hau. Di daerah pegunungan Bulingsan di provinsi Olem, karena malam itu turun hujan, Hei E. Tiansyang terpaksa hendak menginap di sebuah kuil yang dibangun sangat sederhana. Tetapi ketika matanya ditujukan kepada kuil itu, terkejutlah hatinya, sebab kuil itu meskipun keadaannya sudah tua dan banyak yang rusak, tetapi papan mereknya terdapat tulisan Fohye Hei Ewan, empat huruf besar masih baru pula. Perkataan Hei Ewan itu tidak ada apa-apa yang mengherankan, ia hanya merasa heran terhadap perkataan Fohye, sebab kuil yang sudah tua dan rusak keadaannya itu, apakah ada hubungannya dengan kuil Fohye Tukuan di Gunung Tiam Chong San yang dianggap sebagai tempat keramat? Sambil berpikir tangannya mengetuk pintu tak lama kemudian, seorang imam berusia kira-kira 30 tahun, keluar membuka pintu, bertanya kepadanya, apakah Siya O Si Chu ingin menginap? Kuil kami ini kamarnya kecil-kecil, sebaiknya mencari lain tempat saja. Hei Ewan yang melihat imam yang menolak dirinya menginap di dalam kuil itu, sinar matanya sangat tajam, kedua jidatnya juga menonjol tinggi, jelas ia memiliki kepandaya ilmu yang tinggi. Hingga ia mengetahui bahwa apa yang diduganya itu tidaklah salah, tempat ini pasti ada hubungan erat dengan kuil Fohye Tukuan di Gunung Tiam Chong. Imam tadi setelah menolak Hei Eitian Siang hendak menutup pintunya lagi, sedangkan Hei Eitian Siang yang tertarik oleh perasaan aneh lantas mencegahnya dan berkata sambil tertawa, malam gelap dan hujan deras seperti ini apalagi di daerah pegunungan, di mana aku harus mencari tempat lain untuk menginap. Orang beragama seharusnya mengutamakan cinta kasih, bagaimana sebutan Totiang yang mulia? Bolehkah Totiang izinkan aku Hei Eitian Siang menginap untuk sementara saja, aku juga ingin berjumpa dengan pemimpin kuil ini. Imam itu karena mendengar ucapan Hei Eitian Siang demikian, ia tahu jikalau ditolak lagi, pasti menimbulkan rasa curiga Hei Eitian Siang, maka lantas rubah sikapnya, ia berkata sambil tertawa, Pint Sohian Ceng, kalau Hei Eitian Siang tidak anggap kotor tempat ini, silahkan masuk saja. Sehabis berkata demikian, lantas berdiri tegak dan memberi hormat mempersilahkan Hei Eitian Siang masuk. Oleh karena perubahan sikap yang terlalu cepat imam itu, malah menimbulkan perasaan curiga Hei Eitian Siang, tetapi ia tidak kentarakan kecurigaannya, dengan perlahan ia berjalan masuk ke dalam kuil. Hian Ceng Toti yang berkata sambil tertawa, harap Hei Eitian Siang memasang dupa di hadapan Sam Ceng Sukau dahulu, Hian Ceng hendak melaporkan kepada Kuan Chu, sebentar lagi akan ajak Si Chu ke kamar tempat menginap. Mendengar kuil itu ternyata masih ada Kuan Chu, ketua kuil, yang lain, Hei Eitian Siang lantas menerima baik permintaan imam tadi, ia mengambil beberapa batang hiu untuk sembahyang, tapi tiba-tiba ia pasang mata. Benar saja Hian Ceng masuk ke kamar sebelah kanan, berkata dengan suara perlahan kepada seorang imam tua berjubah putih, agaknya sedang melaporkan tentang kedatangannya. imam tua berjubah putih itu duduk bersilah di atas tempat tidurnya, rambut maupun jenggot dan kumisnya semua sudah putih, mungkin usianya sudah lanjut. Setelah mendengar laporan Hian Ceng tidak mendengarkan perkataan, juga tidak menunjukkan gerakan apa-apa. Hian Ceng mengundurkan diri dari kamar itu. Hei Eitian Siang lalu bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, kubil ini masih ada kuan cu tua, apakah Hei Eitian Siang harus pergi menemuninya supaya jangan dianggap kurang sopan. Kuan cu tua usianya sudah terlalu lanjut, takut ketemu orang asing, Hei Eitian Siang tidak perlu terlalu pegang kepada aturan, silahkan istirahat di dalam kamar, berkata Hian Ceng sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Hei Eitian Siang mengikuti Hian Ceng memasuki kamar sebelah kiri, namun dalam hatinya selalu merasa bahwa kubil tua yang sudah rusak keadaannya itu agaknya diliputi oleh suasana misteri. Kamar yang berada di sebelah barat itu perlengkapannya lebih sederhana, hanya sebuah pembaringan, dua buah kursi bambu, Hei Eitian Siang lalu berkata sambil mengerutkan. Alisnya, kalau Hei Eitian Siang rebah di atas pembaringan toti yang ini bukanlah. Belum habis ucapannya, Hian Ceng sudah mengambil tikar di atas pembaringan dan digelar di tanah, ia lalu berpaling dan berkata sambil tertawa, kuil kecil di pegunungan yang sepi, keadaan sangat rusak, Pinton merasa malu tidak ada tempat yang baik untuk melayani tetamu. Hei Eitian Siang mengerti maksud Hian Ceng yang hendak menjaga dirinya, maka alisnya lalu terkesiap, matanya ditujukan keluar jendela, setelah itu dia berkata sambil tertawa, Sekarang hujan sudah mulai berhenti, karena Hei Eitian Siang ada urusan penting, maka begitu terang tanah, perlu segera berangkat. Sebetulnya tidak memerlukan hidup jika lauto tiang tidak menganggap aku mengganggu ketenanganmu, marilah kita duduk bersama mengobrol untuk melewatkan malam ini. Hian Ceng menuangkan teh untuk Hei Eitian Siang, matanya berputaran kemudian bertanya sambil tersenyum, Hei Eitian Siang agaknya ingin bertanya, silahkan bicara terus terang saja. Hei Eitian Siang sebetulnya sudah melihat bahwa Hian Ceng Tojin itu memiliki kepandayan cukup tinggi, sekarang ia telah mengetahui betapa jardiknya imam itu maka berkata sambil tertawa, numpang tanya, kubil Fohir Hei Eitian Siang ini dengan Pauhye Kwan di Gunung Tiam Chong San, masih ada. Mati Hian Ceng mendadak memancarkan sinar aneh, dan memotong ucapan Hei Eitian Siang yang belum habis. Kalau Hei Eitian Siang sudah tahu, Fohir Tukwan di Gunung Tiam Chong San seharusnya Siao Siang orang dari golongan persilatan. Bolehkah sebelum Pintu menjawab pertanyaanmu lebih dulu minta Siao Si Chu menerangkan asal-usul dan golongannya? Di hadapan orang yang mengerti, tidak perlu membohong, Hei Eitian Siang mengerti sedikit ilmu silat, kini sedang mengadakan perjalanan dan merantau di dunia Kangong, tetapi tidak termasuk orang dari Partai Siaoen, Butong, Tiam Chong, Gobi, Kunlun, Kielian dan Suat San. Hian Ceng Tojin yang mendengar perkataan itu bertanya pula dengan terheran-heran, kalau begitu siapakah gurumu? Hei Eitian Siang menyebutkan nama gurunya sambil berdiri tegak, dan meluruskan kedua tangannya. Mendengar Hei Eitian Siang menyebutkan nama gurunya dengan terus terang, bukan kepalang terkejutnya Hian Ceng Tojin, karena jawaban itu agaknya di luar dugaannya. Sementara itu Hei Eitian Siang sudah bertanya, apakah To Tiang juga termasuk anggota Tiam Chong Pei? Hian Ceng mengerti sudah tidak dapat sembunyikan dirinya lagi, maka juga menjawab terus terang, ketua Tiam Chong Pei, Tiat Kuan To Tiang adalah Su Hengku, kunjungan Hei Eitian Siang secara kebetulan, ataukah memang disengaja? Tampak sikap Hian Ceng yang begitu sangat hati-hati, Hei Eitian Siang diam-diam berpikir, apakah dalam kuil tua yang sudah rusak ini ada mengandung rahasia besar? Mengapa imam ini agaknya curigai diriku? Hei Eitian Siang memang ada urusan hendak pergi ke barat laut, hanya secara kebetulan saja lewat kuil ini karena Melihat nama kuil ini yang kesamaan dengan kuil di gunung Tiam Chong San, ku kira tentu ada hubungannya dengan Tiam Chong, harap To Tiang jangan salah paham, demikian ia menjawab, Hei Eitian Siang Oh Si Chu, maaf harap jangan anggap pintu curiga, sebab jago pedang ketiga Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tui, tak lama berselang bertempur dengan musuh Tanggu Leng Po Giok Li dari Lohu Pei di depan kuil ini, pertempuran sengit itu berlangsung sehari penuh. Karena pintu lihat Siang Oh Si Chu seorang yang memiliki kepandaian silat maka pintu mengira adalah kawan Leng Po Giok Li yang mendak memberi bantuan. Mendapat tahu bahwa bibicanya sudah bertempur satu hari dengan Li Yong Hwi Kiam Hek, Hei Eitian Siang merasa khawatir keselamatannya, tapi di luarnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa, hanya merasa agak heran ia bertanya, memang sudah lama kedua golongan itu saling bermusuhan, sayang kedatanganku agak terlambat juga tidak dapat menyaksikan pertempuran dari dua jago itu, yang tentunya sangat hebat. Bagaimana kesudahannya pertempuran itu? Siapa yang mendapat kemenangan? Karena kecerdikan Hei Eitian Siang memainkan peranan kecurigaan Hian Cheng perlahan-lahan lenyap. Katanya sambil tersenyum. Leng Po Giok Li setelah hampir kehabisan tenaga, terkena serangan pedang Sotu Suheng sampai tujuh kali. Hei Eitian Siang terperanjat, tetapi ia pura-pura memberi pujian, ilmu pedang Hwi Hang Uliu Hoat golongan Tiam Chong, benar-benar hebat. Tanda petik. Berkata baru sampai di situ, sudah dipotong oleh Hian Cheng, tetapi Sotu Suheng ketika melancarkan serangannya. Mungkin karena terlalu bernafsu hingga agak kelalai, maka juga terkena seringan ilmu Pan Sian Chiang Leng Po Giok Li tiga kali banyaknya. Kini Hei Eitian Siang baru berani menanya, kalau begitu, bukankah mereka terluka keduanya? Tetapi entah siapa yang terluka lebih parah. Karena ilmu Pan Sian Chiang dari Lohu Pei adalah ilmu terampuh golongan tersebut. Leong Hwi Kiam Hek yang terkena sampai tiga kali apakah tidak membahayakan jiwanya? Hei Eitian Siang sangat cerdik, ia sengaja tidak menanyakan keadaan Leng Po Giok Li sebaliknya menanyakan keadaan Leong Hwi Kiam Hek, seolah-olah perhatiannya ditujukan kepada jago pedang Tiam Chong itu. Benar saja Hian Cheng dengan tidak merasa curiga sama sekali menjawab, Pengetahuan Hei Eitian Siang O Sian Chiang benar-benar sangat luas, katamu itu memang benar. Sutu Suheng yang terkena serangannya sampai tiga kali, mendapat luka bagian dalam sangat parah. Serangan pedang yang mengenakan diri Leng Po Giok Li tidak mengenakan bagian-bagian yang terpenting, hanya terlalu banyak keluar darah, barangkali dia tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Mendapat keterangan bibinya tidak mendapat bahaya, hati Hei Eitian Siang mulai lega. Kembali ia bertanya sambil tersenyum, dua orang itu semuanya merupakan jago-jago kenamaan dalam rimba persilatan, Hei Eitian Siang sebetulnya ingin sekali berjumpa dengan mereka, apakah mereka sekarang masih berada dalam kuil ini? Jangankan Leng Po Giok Li dan Sutu Suheng yang merupakan musuh bebu yutan, sudah tentu tidak mau singgah dalam kuil ini, sedangkan Sutu Suheng sendiri juga tidak mau menginjak pintu kuil. Mereka dengan membawa luka masing-masing melanjutkan perjalanannya menuju ke barat laut. Pertempuran antara dua musuh kuat, kebanyakan terluka dua-duanya. Hei Eitian Siang kebetulan hendak melakukan perjalanan ke barat laut, apa masih ada kesempatan berjumpa Tiaku Anto Tiang, pasti akan berusaha untuk mendamaikan dua golongan itu, supaya menghapuskan segala permusuhannya. Mendengar ucapan Hei Eitian Siang, Hian Cheng lantas memuji nama Buddha, setelah itu berkata, maksud Hei Eitia Oshu Chu ini memang baik tapi rasanya tidak perlu capaikan hati, sebab dua golongan itu sejak dahulu sudah bersumpah tidak mau hidup bersama, permusuhan yang terlalu dalam itu tidak mungkin dapat dihapuskan. Saat itu, dengan mendadak Hei Eitian Siang merasa heran terhadap sikap Cabu Kau, bukankah Ibi itu sudah minta bantuannya Duta Bunga Mawar agar Leong Hui Hiam Hek kekasihnya bisa baik lagi terhadapnya? Dengan kira bagaimana sisa bertempur mati-matian dengan kekasihnya sendiri? Bukankah itu bertentangan dengan kemauannya semula? Hian Cheng yang menyaksikan Hei Eitian Siang seolah-olah sedang berpikir, merasa heran, maka lalu bertanya, Hei Eitia Oshu Chu, Kau sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa, aku hanya sedang berpikir dalam dunia ini tidak ada kebencian yang tidak dapat dihapuskan, tidak ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan, maka aku sedang mencari daya upaya, dengan kira bagaimana supaya permusuhan dua golongan ini dapat didamaikan? Hian Cheng selagi hendak menggelengkan kepalanya, Hei Eitian Siang sudah melanjutkan kata-katanya sambil mengawasi luar jendela, hujan sudah berhenti, Hei Eitian Siang sudah mengganggu ketenangan Totiang hampir. Setengah malam, di sini ku ucapkan banyak-banyak terima kasih, tolong sampaikan terima kasihku kepada Kuan Chu. Sehabis berkata demikian, ia lalu bangkit dan minta diri. Hian Cheng juga tidak mencegah, ia antarkan Hei Eitian. Siang keluar dengan membawa lentera. Ketika berjalan melalui ruangan tengah, dengan tidak sengaja Hei Eitian Siang menyaksikan suatu kejadian aneh. Rupanya imam tua berambut putih yang oleh Hian Cheng dikatakan sebagai ketua kubil itu, ketika Hei Eitian Siang lewat di hadapannya, dengan disengaja atau tidak, imam tua itu membuka mulutnya, yang ternyata sudah tidak mempunyai lidah. Hei Eitian Siang masih dalam keadaan keheranan, imam tua itu sudah mengulurkan tangannya yang ternyata juga sudah tidak ada jari-jarinya. Hian Cheng yang berjalan di depan, seolah-olah sudah mendapat firasat, segera berpaling mengawasi Hei Eitian Siang. Hei Eitian Siang mengerti bahwa gerakan imam tua itu pasti mengandung maksud dalam. Untuk menjaga supaya jangan sampai menimbulkan kecurigaan Hian Cheng, ia buru-buru memasukkan tangannya ke dalam saku, dan mengeluarkan sepotong uang emas, diberikan kepada Hian Cheng katanya berkata, Hian Cheng Totiang, uang ini sekedar untuk bantu uang minyak, harap Totiang terima dengan senang hati. Oleh karena perbuatan Hei Eitian Siang itu, benar saja Hian Cheng tidak melihat kalau imam tua itu sudah membocorkan rahasia. Hian Cheng menggelengkan kepala menolak pemberian Hei Eitian Siang, katanya sambil tersenyum, kita toh sama-sama orang persilatan, harap Hei Eitian Siang jangan pandan sebagai orang luar. Hei Eitian Siang terpaksa menyimpan uangnya lagi, setelah itu ia memberi hormat dan minta diri. Berjalan kira-kira setengah pal, Hei Eitian Siang merandek, kelakuan Hian Cheng dan perbuatan imam tua tadi, selalu mengganggu pikirannya. Imam tua itu kalau benar sebagai kuancu kuil itu mengapa tidak mempunyai lidah dan jari tangan? Siapakah yang menganiayanya? Orang-orang Tiam Chong terkenal sebagai orang berjiwa kerdil, kalau imam itu dianiaya oleh orang luar, sudah pasti menuntut balas, juga tidak mungkin hal itu tidak tersiar di luar. Apabila perbuatan orang-orang Tiam Chong sendiri, maksudnya tentu untuk mencegah imam tua itu membuka rahasia, sebab dengan dipotong lidah dan jarinya sudah tentu membuat orang tidak bisa omong dan menulis. Tetapi rahasia apakah hingga sampai perlu menganiaya kepada imam tua itu demikian rupa. Hei Eitian Siang memikir bolak-balik, akhirnya menarik kesimpulan, imam tua itu sengaja memberitahukan padanya, perbuatan itu pasti dilakukan oleh orang Tiam Chong sendiri. Tetapi ia masih belum dapat memikirkan apabila benar perbuatan itu dilakukan oleh orang Tiam Chong sendiri, mengapa tidak dibunuh saja? Mengapa diperlakukan demikian kejam dan mengapa pula harus jam dalam kuil Fohya Hei Ewan? Terima kasih telah menonton!